Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat bergabung dalam acara webinar pada hari ini. Yang terhormat Ibu Linda Saraswati Iskandar, STMM, yang terhormat Mbak Ivana Nur Inaya, dan juga seluruh peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dengan sangat antusias sekali, perkenalkan, nama saya Dina Amanda Sari, yang akan memandu seluruh rangkaian acara webinar sampai selesai nanti. Sebelum kita memulai acara webinar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk pada acara intinya, kita akan melakukan sesi foto bersama dahulu untuk dokumentasi webinar pada hari ini. Dimohon untuk para peserta webinar yang belum mengaktifkan videonya, dipersilakan untuk diaktifkan untuk sesi foto bersama ini. Baik, kita mulai dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Dilanjutkan untuk slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Kemudian untuk slide tiga yang terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum dimulainya acara webinar pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu acara diskusi pada hari ini. Beliau bernama Mbak Ivana Nur Inaya. Untuk itu, rekan-rekan, mari kita langsung sambut saja dia moderator pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rina atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di webinar PT SISP dengan tema Isu 45003-2021 terkait pengelolaan risiko-psikososial dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelumnya perkenalkan, Mbak Ibu, saya Ivan Nur Inaya sebagai General Arti Industrial Higiene di PT SISP. Di sini saya berlindah sebagai moderator. Nah, Mbak Ibu, di sini saya tidak sendiri. Di sini kita akan kedatangan dari sumber kita, yaitu dengan Ibu Linda. Beliau merupakan perwakilan Indonesia BSN di International Organization for Standardization. Nah, sebelum kita sambut Ibu Linda, saya akan membacakan kuriklim Vitei beliau, yaitu beliau bernama lengkap Ibu Linda SISKANDAR STMM. Beliau lahir di kota Mubagu, 16 September 1980. Beliau lulusan Chemical Engineering 2003, lulusan ITS. Dan juga melanjutkan studenya di Magister Manajemen tahun 2012 di STI Ibu Linda. Dan memiliki berbagai macam pengalaman di Bapak Ibu, mulai dari manajemen di 80 organisasi, baik untuk ISO 1705, ISO 17065, kemudian ada di SMK 3PK 50 2012, dan masih banyak lagi. Lalu beliau merupakan perwakilan Indonesia di BSN, di International Organization for Standardization, sebagai member posisi 283, Occupational Health and Safety. Kemudian beliau berpengalaman juga selama 17 tahun, sebagai konsultan, trainer, dan juga auditor, dan ahli K3 umum, lalu ahli K3 kimia, seksifikasi keberatan. Langsung saja ya, kita sambung Ibu Linda. Ibu Linda, halo. Selamat pagi, Ibu Linda. Ya, selamat. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Ivana. Selamat pagi juga, Mbak Dina. Baik sekali, terima kasih. Sudah diundang oleh SISLab untuk melakukan sosialisasi ya, teman-teman. Ini standar baru soalnya, jadi terima kasih juga untuk kesempatannya dari PT SISLab. Kita sama-sama belajar terkait dengan standar yang merupakan seris dari IS 45.000. Baik, Ibu Linda. Terima kasih, Ibu Linda, untuk kesempatan dan waktunya untuk bisa bekerjasama dengan kami untuk mengadakan lebih lan pada bagian hari ini, Ibu Linda. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mulai dengan materinya yang akan disampaikan oleh Ibu Linda. Kepada Ibu Linda, waktu sudah tepat, kami persilakan, Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih, Mbak Ivana. Saya izin share screen ya, untuk materinya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, rekan-rekan sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini ya dari PT SIS Lab terkait dengan pengenalan standar baru yang baru saja dikeluarkan oleh ISO 45001, 45.000 series ya, teman-teman baru dikeluarkan oleh ISO atau International Organization for Standardization di, kalau tidak salah, di akhir-akhir 2021. Ini adalah terkait dengan ISO 45003, yaitu pedoman terkait pengelolaan resiko psikososial. Nah, ketika tadi teman-teman mendengarkan bahwa ISO 45003 ini adalah salah satu ISO series yang ada dari 45.000 ya. Jadi, tentu saja nanti rekan-rekan, pedoman ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman menerapkan sistem manajemen K3 ya, terutama bagi rekan-rekan yang sudah menerapkan ISO 45001. Insya Allah akan sangat bermanfaat gitu, tapi sejatinya rekan-rekan ISO ini tidak hanya untuk yang sudah punya sertifikat atau bersertifikasi atau menerapkan ISO 45001, ketika nanti teman-teman seorganisasinya belum menerapkan sistem manajemen K3 misalnya, sebetulnya kita juga bisa untuk menerapkan pengelolaan resiko psikososial. Ya, tentu saja untuk apa? Kalau ditanya, tentu saja untuk peningkatan produktivitas dari karyawan kita. Karena sejatinya rekan-rekan, ketika karyawan kita sehat, baik sehat itu just money, ataupun sehat secara rohani, artinya secara psikologis dia sehat, maka performance dari karyawan tersebut akan meningkat ya teman-teman, dan juga nanti akan berdampak kepada produktivitas perusahaan kita. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Ivana, terima kasih terkait dengan profil saya. Karena salah satunya Mbak Ivana dan rekan-rekan, kemarin saya baru saja mengambil sertifikasi BNSP terkait dengan TOT, jadi artinya training of trainer. Jadi, kalau di Indonesia ini seperti yang teman-teman ketahui, misalnya kita sudah cukup lama rekan-rekan menjadi petugas terkait dengan limbah B3. Tapi kita harus ada pengakuannya, salah satu pengakuannya adalah dari BNSP, rekan-rekan. Teman-teman ini boleh tanya-tanya sama Mbak Ivana, ataupun kepada Mbak Dina, karena PT Sislab setahu saya juga mengadakan training ini. Nah, rekan-rekan, saya sudah cukup lama sebagai trainer. Tapi ketika kita bicara apakah saya ekspert, mungkin negara ini harus mengakui dulu, teman-teman. Nah, salah satunya adalah saya mengambil sertifikasi TOT. Nah, dan di situ diajarkan bahwa sebelum kita memulai, ada yang namanya safety induction. Nah, jadi teman-teman sekalian, karena hari ini kita acaranya webinar, jadi mungkin posisi duduknya teman-teman, tolong diperhatikan. Jadi, artinya bagi yang teman-teman di kantor, mungkin tidak menjadi masalah, karena mungkin kurusi atau mejanya bisa diatur, ketinggiannya, gitu ya. Tapi ketika teman-teman yang di rumah, gitu, seperti saya, kebetulan mejanya enggak ergonomis, nih, gitu ya. Nah, mungkin laptopnya yang saya ganjil, ya, teman-teman, ya, dan sebagainya. Jadi, pastikan posisi tubuhnya teman-teman ergonomis, gitu ya. Jadi, biar tidak ada nyeri punggung, dan sebagainya, ya. Nah, kemudian pastikan juga kondisi kabel di sekitar rekan-rekan, ya. Jadi, mudah-mudahan tidak ada insiden, ya. Meskipun hanya tersengat arus listrik, ya, tapi ternyata itu juga bisa berdampak, ya, kepada kinerja kita, ya. Baik. Sedikit, saya akan menyampaikan latar belakang, mengapa sih psikososial itu penting, ya, teman-teman sekalian. Jadi, ini latar belakang, kenapa International Organization for Standardization, itu mengeluarkan seri ISO 45003, ya. Baik. Kita kenalan dulu, ya, teman-teman, ya. Jadi, pada bulan Juni 2021, gitu, International Organization for Standardization, itu mengumumkan adanya standar ISO 45003, gitu ya. Di Indonesia, belum banyak, ya, atau bahkan saya yakin tidak banyak training terkait dengan ISO 45003, meskipun kalau kita lihat dari Juni 2021 sebetulnya sudah di-release, ya, sudah di-approve, ya. Dan seperti yang teman-teman ketahui, ketika kita berbicara mengenai ISO 45001, ya, sistem manajemen K3 yang versi ISO, mereka punya tujuan adalah yang pertama adalah bagaimana kita mencegah yang namanya injuri, ya, teman-teman, ya. Work-related injuri atau kecelakaan kerja, bahasa Indonesia-nya. Yang kedua adalah bagaimana kita mencegah yang namanya work-related illness, ya, teman-teman. Jadi, penyakit akibat kerja. Dan dalam ISO 45001 ditegaskan juga bahwa tujuan ISO 45001 adalah ketika perusahaan menerapkan ISO 45001, tujuannya adalah yang kedua bagaimana menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat. Nah, sehat itu artinya apa, teman-teman? Tidak hanya sehat secara jasmani, ya, tapi sehat juga secara psikologi, ya, teman-teman, ya. Oke, jadi salah satunya, ISO 45001 juga sudah banyak menyinggung, ya, kalau teman-teman baca, terkait dengan mental health, ya. Kemudian teman-teman juga nanti akan baca di Klausul 6, bagaimana kita juga diarahkan ketika mengidentifikasi bahaya resiko, tidak hanya mungkin bahaya-bahaya yang sifatnya kepada unsaved action atau unsaved condition, ya, tapi arahkan juga unsaved action, unsaved condition itu kepada resiko-resiko yang arahnya ke psikososial, ya. Nah, ditambah lagi rekan-rekan mungkin kalau sekarang sudah tahun 2022 mungkin tidak terlalu kerasa, ya, teman-teman, ya. Tapi kemarin waktu kita di tahun 2019, 2020, gitu, ya, sorry, 2020-2021, di mana waktu itu sedang pandemi tinggi-tingginya, ya, beberapa rekan-rekan itu ada yang mungkin keluarganya ada yang terkena COVID-19 dan sebagainya, itu sebenarnya kita mengalami sesuatu yang sebenarnya kalau bisa bilang under pressure dari sisi mental, ya, teman-teman, kenapa? Karena menyampaikan kepada perusahaan bahwa keluarga kita ada yang kena COVID, gitu, ya, bahkan mau tidak mau kita sendiri harus bekerja dari rumah yang biasanya setiap hari kantor, itu secara tidak langsung ada beberapa pekerja itu yang mengalami penurunan motivasi, ya, teman-teman, ya, atau semangat kerjanya menurun, ya, jadi salah satunya, teman-teman, ISO 45003, itu juga membaca kondisi pandemi kemarin, ya, nah, jadi, pandu, ini adalah berisi panduan bagaimana kita melakukan pengelolaan resiko psikososial, ya, yang tujuan akhirnya, sama kalau teman-teman baca di ISO 45001, tujuan akhirnya adalah bagaimana kita mempromosikan budaya K3, gitu, ya, nah, insya Allah kalau di sini mempromosikannya adalah kesejahteraan, kenapa kesejahteraan? Karena hubungan dari kesehatan itu, hubungannya nanti adalah kesejahteraan, ya, sebagai bagian dari sistem manajemen K3, ya, oke, nah, ini beberapa reason behind mengapa ISO 45003 itu diterbitkan, ya, terkaren-karen, ya, yang pertama adalah aspek psikososial itu seringkali diabaikan, ya, mungkin nggak usah jauh-jauh, teman-teman, ini saya tidak berusaha untuk menjelekkan salah satu atau beberapa standar, tapi kalau teman-teman dulu pernah belajar OSAS, ya, atau teman-teman dulu pernah, atau saat ini belajar mengenai SMK3 PP50, ya, wajar ya, teman-teman, karena memang lahirnya SMK3 PP50 dan OSAS itu jauh di sebelum tahun 2020, ya, sebelum adanya pandemi dan sebagainya. Nah, seringkali penerapan SMK3 yang mengikuti standar-standar tersebut, aspek psikososial itu sering diabaikan, ya, dulu memang kita fokusnya kepada kecelakaan, bener nggak? Bahkan ketika teman-teman yang sudah nerapin SMK3 mau yel-yel di safety briefing, apa yang diucapkan teman-teman? Safety, gitu ya, ya kan, yes, 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 gitu kan, padahal teman-teman lupa, ada aspek kesehatannya kan sebenarnya, bener nggak? Nah, jadi nanti boleh ya teman-teman, besok kalau yel-yel, jangan safety ya, tapi K3, gitu ya, jadi karena itu kedua-duanya harus berjalan secara seimbang. Nah, jadi yang pertama adalah aspek psikososial seringkali itu diabaikan, ya, nggak usah jauh-jauh yel-yelnya kita, atau ketika kita nyebut misalnya, lagi mau ngapain, mas, sebenarnya mau inspeksi K3, ya, teman-teman, ya, tapi jawabannya apa? Kita tambahin, jawabannya seringkali apa? Safety, parol, ya. Nah, jadi disebut lagi-lagi safety, padahal sebenarnya yang mau dilakukan adalah inspeksi K3 sebenarnya, ya, kita akan melihat bagaimana posisi bekerjanya rekan-rekan di tempat kerja, apakah ergonomis atau tidak, bener nggak? Ya, tapi apakah ventilasinya itu, itu apa namanya, bekerja dengan baik, exhaust fan-nya misalnya, tapi akhirnya yang tersebut apa, teman-teman? Safety patrol, ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, tapi akhirnya ini berdampak juga, akhirnya kita kadang-kadang suka melupakan aspek kesehatan, ya. Nah, kemudian sering sekali kalau kita bicara aspek psikososial, itu seringkali kita berbicara, ah, kayaknya dia stres nih gara-gara sering ditanyain, ya, kenapa sih kok jomblo terus, gitu ya. Pernah nggak teman-teman yang jomblo ditanyain, gitu? Ini biasanya berdampak kepada teman-teman yang waktu pulang kampung kemarin, ya. Ini kita paling sebel kalau suka ditanyain, kan punya anak untuk sana sudah menikah, ya. Atau yang sudah punya anak juga ditanyain lagi loh, Mbak Dina, kapan punya anak lagi, gitu ya. Atau bahkan yang belum menikah juga suka ditanyain. Nah, sebenarnya akhirnya kita kebawa juga ke tempat kerja. Ah, dia stres. Ah, nggak apa-apa, itu paling dia ada urusan di rumahnya. Ya, karena kebanyakan kita beranggapan bahwa aspek psikososial, itu sering dianggap faktor eksternal, itu asal-muasalnya, gitu ya. Jadi, SMK3 nggak usah ngatur-ngatur deh, gitu ya, karena itu dari luar, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga alasannya adalah meskipun di dalam standar ISO 45001, kita udah membaca ada beberapa istilah psikososial yang disebut oleh ISO 45001, ya. Namun, bagaimana sih pengendalian bahayanya, ya. Sebenarnya aspek-aspek psikososial, kalau kita mau ngomong gampang, mungkin mental health atau work stress, itu sebenarnya arahnya datangnya dari mana aja sih, teman-teman, gitu ya. Nah, ini belum dibahas secara mendalam di ISO 45001, ya. Dan kemudian kalau teman-teman baca di klausul 8, di ISO 45001, kita mengenal istilah pengendalian resiko itu ada lima, ya. Nggak, teman-teman. Itu juga disebut di klausul 8. Tapi, kira-kira bisa nggak sih sampai kita mengeliminasi bahaya-bahaya psikososial, ya. Atau bisa nggak sih bahaya psikososial itu pakai APD? Bisa nggak, teman-teman? Misalnya ada orang yang mengalami work stress, ya. Mungkin kalau Mbak Ivana sebagai hygiene industrial, mungkin paham, ya, Mbak, ya. Bisa dampaknya dari mana saja, ya. Tapi pakai APD bisa nggak, gitu ya. Oh, nggak bisa, ya, teman-teman. Benar nggak? Nah, berarti pengendalian resiko terhadap bahaya psikososial itu seperti apa? Nah, di ISO 45001 tidak dijelaskan. Nah, selanjutnya ini sebenarnya berhubungan dengan seris ISO 45001 yang lain, ya, teman-teman. Jadi, akan ada seris ISO 45001. Saya belum terinfo nomornya berapa. Tapi, ini nanti akan diprioritaskan untuk small organization and services sector. Jadi, artinya apa, teman-teman? SMK3 untuk UMKM dan untuk industri jasa. Ya, teman-teman bisa membayangkan, ya. Ketika kita bicara mengenai SMK3 jadi manufaktur di laboratorium, itu kayaknya lebih terlihat, teman-teman. Gitu ya. Kenapa? Karena bahaya jelas. Kalau kita ngomong bahaya kimia, bahaya fisika, ya nggak? Itu jelas. Tapi ketika kita ngomong industri jasa, teman-teman. Kita ngomong seperti restoran, ya. Mungkin jelas. Tapi kan kadang-kadang skopnya tidak terlalu seluas manufaktur. Jadi, artinya pengendaliannya biasanya secara signifikan sering terjadi di sana. Ya, misalnya contoh di industri perhotelan, ya, teman-teman. Ya, yang kadang-kadang nih, mohon maaf, teman-teman housekeeping suka digodain oleh pengunjungnya, misalnya. Jadi, ini kadang-kadang menimbulkan stres juga, ya, teman-teman. Jadi, ternyata menurut para ekspert yang ikut membahas di Komite Teknis TC 283, pengendalian resiko-siko sosial itu lebih signifikan terjadi di industri yang sektor sejasa, ya, teman-teman. Nah, kita akan melihat alasan yang lain lagi. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah konteks organisasi, ya, di ISO 45001 itu ada istilah mengidentifikasi isu eksternal dan isu internal. Ya. Dan, satu lagi adalah, kalau teman-teman bisa baca klausul 8, itu tentang pengendalian. Nah, ini seringkali menjadi alasan, ya. Jadi, yang pertama adalah ternyata organisasi kita ketika menerapkan ISO 45001, sebetulnya kita diminta untuk membuat identifikasi isu internal, isu eksternal, ya. Nah, tapi kadang-kadang terkait dengan kesehatan mental, itu tidak teridentifikasi, ya. Banyak orang yang enggak kenal apa itu resiko psikososial. Ya, karena enggak kenal, ya, tidak sayang. Atau tidak bisa mengidentifikasi akhirnya, ya. Oke. Kemudian, kita juga enggak tahu apa saja sih yang bisa menyebabkan kesehatan psikologi itu atau mental health itu menjadi buruk di tempat kerja. Ya, karena kita waktu itu selalu beranggapan urusan mental health itu adalah dari luar tempat kerja, gitu ya. Nah, dan ketika kita ngomong pengendalian, seringkali kita terjebak dalam istilah, aduh, saya bukan psikologi, kok, gitu ya. Benar enggak? Ini sebenarnya saya nekat juga teman-teman ngasih materi ini. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatian, kebetulan saya juga bergabung di Komite Teknis 283, ya, teman-teman di ISO, yang membahas mengenai ISO series, gitu ya. Beberapa ekspert yang membahas ISO 45003 itu adalah teman-teman psikologi, teman-teman psikiater, dan sebagainya, ya. Nah, saya basicnya adalah chemical engineer. Ya, kadang-kadang kita juga bisa ya ngomong, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bukan psikiater, kita bukan psikolog, loh, gitu. Oke. Nah, kita akan coba menyampaikan nanti di sini, bahwa sebenarnya kita butuh psikolog, kita butuh psikiater, teman-teman, ya. Nah, namun peranan semua orang di perusahaan untuk mencegah atau meminimalkan resiko sosial itu lebih efektif, ternyata, ya. Ya, karena kembali lagi, terkait dengan budaya, ya, rekan-rekan, ya. Nah, ini yang belum terbahas, oke. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan apa sih bahaya psikososial yang dari awal oleh Bu Linda disebut-sebut, ya. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa bahaya psikosial itu adalah bahaya non-fisik, ya. Oke. Yang bisa timbul dari interaksi aspek desain kerja. Nah, kalau teman-teman terbayangkan desain kerja apa? Wah, kalau Mbak Ivana sebagai industrial hygiene langsung tahu, ya. Ergonomi, Bu Linda. Ya, betul. Jadi, kalau banyak banget penelitiannya di fakultas kedokteran, ya, atau bahkan di jurusan-jurusan K3 atau kesehatan masyarakat, itu cukup banyak teman-teman yang penelitiannya membahas mengenai hubungan stres kerja dengan ergonomi. Itu ada banyak. Dan ternyata disimpulkan bahwa ergonomi yang buruk itu berdampak kepada stres kerja. Oke. Nah, kita bersyukur, ya, Mbak Ivana, kita punya Permenaker 5 tahun 2018. Benar, gak? Teman-teman, kalau mau, janganlah tebelnya dulu atau berapa halamannya dulu. Lihat. Mungkin langsung buka aja ke aspek psikologi, ya. Ternyata faktor psikologi yang kita ukur terkait lingkungan kerja itu sebenarnya nyambung, loh, dengan apa yang hari ini kita bahas. Yang pertama adalah, ternyata orang itu bisa stres, ya. Jadi, bahaya psikososial itu dampaknya, satu, bisa jadi tanggung jawab. Oke. Jadi, saya ambil contoh, nih, Mbak Dina di SIS Lab, gitu, ya. Ternyata tanggung jawabnya selain seorang analis laboratorium, Mbak Dina juga harus merangkap sebagai marketing laboratorium, Mbak Dina juga kadang-kadang juga bantu sebagai sekretarisnya Pak Direktur, gitu, ya, Mbak, ya. Kadang-kadang juga ngurusin finance, gitu. Padahal sebenarnya job title-nya adalah analis laboratorium, gitu, ya. Nah, workload yang seperti ini itu tentu saja bisa menimbulkan bahaya, ini sebagai bahaya psikososial, ya, teman-teman, ya. Termasuk, mungkin teman-teman pernah ingat istilah kalau yang ada di IS 45001 itu adalah bullying, ya, fiktivisasi, ya. Nah, jadi misalnya contohnya adalah lingkungan sosial, ya. Misalnya bayangkan saja di sini ada misalnya yang sedang membuka videonya, ini misalnya ada Ibu Lili, gitu, ya. Ibu Lili, ibu sama saya sepertinya sama, Bu, ya itu sama-sama pipinya tembem. Jadi misalnya Bu Lili, kita seringkali diguyonin, ya, Bu, ya. Sebenarnya maksudnya teman-teman itu bercanda, Bu Lili. Saya paling sering tuh, Bu, dibilang, karena suami saya tuh kebetulan kurus, Bu Lili. Jadi kalau saya lagi jalan sama suami itu suka di kantor, di ejekin, katanya gini. Eh, angka 10, katanya, gitu, ya. Oke. Sebenarnya bercanda, ya. Tapi teman-teman bayangkan, bercandaan ini yang sebetulnya tidak menyenangkan, gitu, ya. Oke. Itu kalau setiap hari kita rasakan, itu tentu saja akan membuat kita gak mood dalam bekerja. Benar gak rekan tadi? Nah, jadi bagaimana lingkungan sosial itu berdampak. Bahkan saya pernah menjadi konsultan, ya, Pak Wendri di salah satu perusahaan tekstil, Pak. Yang karyawannya itu 11 ribu, itu wanita, Pak Wendri. Ini mudah-mudahan teman-teman yang hadap di sini sudah pada dewasa, ya. Yang pria itu, Pak Wendri, itu rata-rata hanya di level kepala seksi ke atas, ya, atau mungkin operator-operator yang membutuhkan tenaga, ya, Pak, ya. Seperti operator cutting, ya, atau operator forklift, ya. Jadi itu biasanya di sana mereka seperti itu. Jadi 11 ribu itu karyawannya hampir 90 persen, Pak Wendri, itulah pertemuan. Apa yang kami lihat waktu itu, Pak Wendri, ternyata kadang-kadang kepala seksinya lewat, Pak. Ya, bohon maaf, ya, teman-teman, ya. Bokongnya si pegawai wanita di ceples. Ya, paham nggak, teman-teman? Kira-kira menyenangkan nggak? Oke, bolehlah kita bilang itu guyonan. Tapi mungkin di negara manapun, ya, bahkan di UK atau di US itu menganggap itu adalah apa, Pak? Pelecehan. Setuju nggak, teman-teman? Ya kan? Kira-kira, dan apa yang kami lihat dampaknya, Pak Wendri dan teman-teman sekalian, karyawan yang bersangkutan, yang mengalami ini terus-menerus, ternyata bisa menimbulkan tidak fokus dalam bekerja. Sehingga ketika mereka melakukan pengoperasian mesin, anggaplah mesin jahit, ini sangat berdampak loh, teman-teman. Ya, sehingga pernah ada suatu kejadian, terjadilah kecelakaan kerja. Ya, jadi ini ya teman-teman ya tadi, dari sisi keselamatan, ini berdampak. Jadi bayangkan saja tadi seseorang yang sering dibully, ya, atau bahkan seseorang yang sering di, misalnya Mbak Ivana punya bos, galak banget, dikit-dikit kalau Mbak Ivana bikin salah, kamu saya SP loh ya Ivana. Selalu begitu, gimana rasanya Mbak Ivana? Bisa jadi Mbak Ivana waktu melakukan perjalanan dinas, atau ketika melakukan pekerjaan pengambilan sampel, ya mungkin teman-teman jadi tidak fokus, benar enggak? Ya kan? Sehingga bisa mengalami kecelakaan. Dan menurut hasil penelitian, teman-teman, seseorang yang tertekan secara emosionalnya adalah cenderung lebih impulsif, benar enggak? Saya enggak senang nih diviktimisasi, atau saya enggak senang nih setiap hari kok, mohon maaf, ada pelecehan seperti ini ya. Saya memang butuh kerja, tapi Mbak Ivana kok saya dibeginikan gitu ya. Ya kan teman-teman ya. Jadi akhirnya apa? Emosional yang tertekan ini, yang tadi kita yang tertekan ini, emosional impulsif, sehingga kinerja jantung kita memompah lebih cepat. Yang tentu saja mungkin bisa berdampak kepada syaraf. Karena syaraf jantung ini kayak berteman mereka ya teman-teman. Nah ini salah satu bahaya-bahaya psikososial ya. Oke. Nah ini penelitian yang lebih detail lagi ya rekan-rekan ya. Kalau tadi lebih ke penjelasan secara umum ya. Tapi insya Allah kalau yang dari sini valid ya, karena berdasarkan hasil data penelitian gitu ya, para ilmuwan-ilmuwan gitu ya. Yang pertama WHO, World Health Organization, salah satu organisasi di bawah PBB, memiliki data yaitu depresi dan kecemasan dari pekerja itu memiliki dampak ekonomi yang signifikan rekan-rekan. Biaya ekonomi global itu turun hingga 1 triliun US dollar per tahun. Bayangkan. Kenapa? Ya karena produktivitas di perusahaan menurun. Nah berarti ini, bayangkan saja ini sudah data WHO ya yang mengambil dari data-data seluruh dunia. Ini valid ya. Dan yang kedua, dari hasil penelitiannya Bapak Skit ya tahun 2005, pasalah kesehatan mental itu merupakan penyebab utama karyawan absen dari pekerjaan. Dan meskipun mereka bekerja, ketika mereka punya mental health, mereka tidak akan produktif. Kinerjanya tidak akan maksimal, tidak konsentrasi, mudah lelah, daya ingat turun. Jadi ini dari hasil penelitian. Meskipun bisa jadi ini ke industri-industri di Eropa atau di Amerika seluruh tahun ya teman-teman ya. Tapi kita bisa ambil ini sebagai karena ini kajian ilmiah ya. Nah kemudian dari hasil penelitiannya Bapak Lerner dan Henkel ya di tahun 2008, dinyatakan bahwa masalah kesehatan mental itu secara signifikan berdampak kepada performa karyawan. Kinerja kognitif karyawan dari hasil penelitian ini turun hingga 35%. Sehingga ketika ditanya apakah dia bisa menyelesaikan tugasnya ya tentu saja kurang ya. Paling kognitif loh teman-teman. Saya ingat banget dulu anak saya pernah terapi, terapi kognitif. Jadi ini sangat berhubungan dengan pekerjaan fisik kita. Ya enggak. Jadi karena kinerja kognitifnya enggak berfungsi, ya tadi teman-teman tugasnya enggak bisa selesai. Dan ini dinyatakan ada penurunan sampai 20% ketika mereka melakukan pekerjaan fisik. Dan ini yang terbaru ya teman-teman dari Harvard Business Review tahun 2017. Burnout pada karyawan itu membuat perusahaan mengeluarkan biaya 125 miliar sampai 190 miliar USD per tahun untuk perawatan. Ini belum termasuk kerugian produktivitas, kemudian turnover yang tinggi serta kecelakaan kerja. Jadi ini inilah teman-teman yang dibaca atau yang menjadi reason behind. Kemudian International Organization for Standardization yang mengeluarkan standar mengenai ISO 45003. Baik. Nah, Alhamdulillah kemarin saya sempat mengikuti materi dari Ibu Rati Ibrahim yang beliau menyampaikan dalam acaranya WHO. Kemarin dia bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja di, apa namanya, kalau tidak salah di hari keselamatan dan kesehatan kerja ya teman-teman. Kalau hari K3 nasional itu di Januari-Februari, nah kebetulan kalau di internasional itu di bulan Juni ya teman-teman. Kalau enggak salah Juni-Juni akhir gitu. Nah ini Alhamdulillah saya ambil dari materinya Ibu Rati Ibrahim. Kebetulan Burati Ibrahim itu salah satu founder di perusahaan yang namanya Personal Growth. Saya enggak lagi mempromosikan perusahaan yang Burati enggak ya teman-teman. Cuma saya ambil data aja. Data dari Personal Growth. Kebetulan perusahaan ini memberikan layanan psikologis. Atau disebut dengan Employee Assistance Program. Jadi kalau teman-teman punya klinik di perusahaan, ada beberapa perusahaan yang sudah mulai care dengan keselamatan atau kesehatan mental. Itu mereka mendatangkan seorang psikologi atau psikiater gitu ya teman-teman ya. Untuk melakukan Employee Assistance Program. Kembali lagi, waktu presentasinya Burati juga menyampaikan. Yang melakukan program ini Bu Linda, eh Bu Linda kepada teman-teman semua ya, adalah rata-rata adalah perusahaan-perusahaan PMA gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya teman-teman dengan adanya S45003 yang hari ini diikuti oleh banyak teman-teman dari SIS Lab, sekitar 104 ini. Mudah-mudahan ya Mbak Dina, enggak lama kemudian teman-teman dari perusahaan-perusahaan PMDN, dia juga bisa menerapkan yang sama, meskipun misalnya psikiaternya atau psikologinya datangnya mungkin sebulan sekali, itu enggak ada masalah. Yang penting enggak ada tempat curhat. Curhat dong gitu ya teman-teman ya. Nah rekan-rekan silakan perhatikan, ini adalah data di tahun 2021. Oke, apa sih teman-teman, nanti kalau teman-teman ingin tahu overthinking, burnout itu ya, teman-teman coba search di Google ya. Nanti ini karena pembahasan kita mungkin hanya satu jam ya. Jadi ini adalah topik curhatan yang direkap sama personal growth selama Januari sampai Desember. Ternyata apa sih curhatannya yang paling tinggi Mbak Ivana? Yang pertama adalah beban dan tanggung jawab pekerjaan. Oke, kemudian bagaimana kita menjalin relasi gitu ya. Oke, karena kembali lagi teman-teman, kalau teman-teman baca personality plus, semua orang itu punya sifat yang berbeda-beda, bener enggak? Kayak saya sukanya ngomong, yang sanguin ya. Bayangkan saja kalau saya ketemu juga yang sanguin, yang suka ngomong juga. Terus siapa yang dengerin gitu ya, Mbak Rina Hardianti ya. Oke, jadi saya butuh Mbak Rina yang dengerin ya enggak? Jadi artinya apa teman-teman? Tapi ketika tempat kerja kita isinya adalah orang-orang yang suka ngomong, kita pasti akan mengalami masalah ketika kita menjalin relasi, bener enggak? Jadi ketika kita berhubungan baik secara horizontal maupun vertikal dengan atasan kerja kita, dengan rekan-rekan kerja ini ada masalah. Kemudian yang ketiga yang sering dicurhatin oleh para karyawan kepada teman-teman psikolog yang ada di personal growth adalah performa pekerjaan yang tidak sesuai ekspektasi, kemudian motivasi. Dan ingat teman-teman di 2021 ini pernah ada kejadian pandemi COVID yang tinggi-tingginya. Delta waktu itu beberapa karyawan mengalami stres juga loh karena terbatasan kerja WFH dan WFO. Kemudian ini data di tahun 2022. Insya Allah ini sudah ditemukan vaksin ya teman-teman. Kita lihat ya. Kelihatan banget ya teman-teman. Masalah WFH-WFO tidak menjadi masalah pembahasan. Tapi kita lihat ya ternyata di tahun 2022 dulu yang tadi kita bahas. Ternyata di tahun 2022 yang masih menjadi curhatan adalah beban tanggung jawab pekerjaan, motivasi kerja, dan lingkungan kerjanya termasuk bagaimana cara bekerja. Kadang-kadang kan ada teman-teman yang pekerja kita itu sebenarnya paham bahwa ini itu tidak aman untuk kita bekerja. Tapi kadang-kadang kita merasa, apa namanya, kayak udah lah tidak apa-apa kamu kerja saja, caranya harus mengikuti saya. Ini kadang-kadang akhirnya menimbulkan stres kerja pada karyawan. Nah kalau sedangkan di tahun 2020, teman-teman lihat ya WFH-WFO tidak ada, tapi sama terkait dengan beban kerja, terkait dengan bagaimana kita menjalan relasi, merasa tidak dihargai di tempat kerja, itu ternyata menjadi masalah-masalah. Kalau teman-teman perhatikan, 2020, 2021, 2022 yang terlihat banget yang sering muncul apa? Pertama adalah beban kerja, ya enggak? Yang kedua adalah bagaimana kita menjalan relasi, benar ya teman-teman ya? Oke, beban kerja menjalan relasi termasuk tadi ada masalah hubungan atasan dengan bawahan. Entah itu merasa tidak dihargai, merasa misalnya performa kerja yang enggak tercapai, Nah ternyata itu adalah tiga masalah yang terjadi, yang sering terjadi di tahun 2020, 2021, dan 2023. Dan bagi para psikiater, kalau ini mungkin psikolog ya teman-teman, bagi para psikiater ternyata kecemasan ya, ansiati ya, jadi depresi itu ternyata selalu menjadi stres, itu selalu menjadi tiga besar teman-teman. Stres, ansiati, dan depresi itu selalu menjadi tiga besar masalah-masalah ada di dalam program EAP ini ya, rekan-rekan ya. Oke, nah rekan-rekan, dari data-data tersebut akhirnya kita jadi tahu kan mengapa pengelolaan resiko sosial itu penting. Karena tadi bayangkan saja beberapa karyawan kita, karena curhatan-curhatan yang tadi ya, misalnya teman-teman ada karena merasa tidak dihargai di tempat kerja, atau mereka merasa kesulitan untuk bersosialisasi di tempat kerja ya, atau beban kerjanya terlalu berat ya, tanggung jawabnya makin berat ya. Jadi ingat teman-teman bersosialisasi ini juga berhubungan dengan, tadi yang saya sampaikan ya, bullying, atau victimisasi gitu ya. Nah jadi ini bisa menurunkan performa. Kenapa ya? Karena tadi beberapa karyawan ada yang mengalami kesulitan tidur, ada yang mengalami burn out, ada yang mengalami stres kerja, ada yang mengalami depresi ya. Nah jadi tentu saja tadi yang seperti yang disampaikan di data-data sebelumnya adalah ini bisa menurunkan produktivitas, yang hubungannya juga bisa mengurangi pendapatan ya, keuntungan perusahaan, karena ya tadi ada biaya untuk berobat dan sebagainya. Nah pengelolaan resiko-siko sosial, teman-teman ya, ini akan penting gitu ya. Kenapa? Karena tadi seperti yang teman-teman ketahui, berdampak pada kinerja dan sustainability organisasi gitu ya. Dan sebaliknya ketika kita bisa melakukan pengendalian dari resiko-siko sosial, insya Allah teman-teman, karyawan akan saling peduli dengan karyawan lain. Jadi bayangkan saja teman-teman, apa sih yang disarankan oleh para psikologi ya, terkait dengan kesulitan kita beradaptasi di lingkungan kerja yang baru misalnya. Salah satunya tentu saja adanya partisipasi para pekerja, benar nggak? Oke? Karyawan-karyawan baru seringkali merasa kayak minder gitu ya, atau nama juga pekerjaan baru, dia pasti ngerasa kok bolak-balik salah. Apa yang sebenarnya nanti bisa kita sarankan? Biasanya adalah kita sampaikan kepada mereka, wajar kok kalau tempat baru salah. Baru kerja satu bulan ya nggak apa-apa lah, bikin salah gitu ya, kan baru belum terbiasa gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan ketelibatan pekerja lain dalam hal ini, termasuk tadi teman-teman, bayangkan saja ketika tadi yang saya ceritakan di pabrik tekstil. Orang berani speak up. Kira-kira gimana? Bayangkan saja Mbak Diana, ketika Anda sebagai salah satu karyawan di 11 ribu itu adalah, anggaplah 8 ribu karyawan itu wanita. Oke? Ada minoritas ya, kepala seksi yang suka jahil tangannya ya Mbak? Ya, gerayang-gerayang gitu. Oke, tapi ada orang-orang yang berani speak up, dan berani speak up-nya itu bareng-bareng, kira-kira dampaknya gimana? Rekan-rekan. Ada sanksi nggak kepada rekan-rekan yang tadi melakukan gerayang-gerayang tadi? Insya Allah akan ada sanksi, bener nggak? Nah, ini nggak akan bisa terwujud teman-teman kalau tidak ada keterlibatan pekerja-pekerja lain. Bener nggak? Dan ada juga beberapa peningkatan inovasi. Maksudnya peningkatan inovasi ini apa sih teman-teman? Misalnya sebagai contoh, kita merekrut karyawan baru. Yang kebetulan, karyawan baru itu kadang-kadang suka minder, suka pasrah gitu ya teman-teman. Tapi bayangkan saja teman-teman ketika kita membuka peluang untuk karyawan baru itu bersuara, menurut Anda kira-kira mesin kita itu seperti apa ya? Apa yang kurang efektif ya? Jangan kemudian karyawan baru dia pokoknya harus ngikutin, tertekan dia kan akhirnya. Jadi kalau kita buka peluang, itu nggak menutup kemungkinan teman-teman di beberapa perusahaan itu punya yang namanya suggestion system. Karyawan baru ternyata punya sarana untuk dia menyuarakan bagaimana kita untuk melakukan inovasi. Seperti ini ya teman-teman. Jadi insya Allah pengelolaan resiko-siko sosial itu dampaknya sangat positif. Ini ada salah satu quote dari WHO teman-teman yang mengatakan adalah There is no health without mental health. Ini sebenarnya tadi yang mendukung datanya WHO yang ini teman-teman. Nah ya karena ini sama-sama ya. Jadi artinya adalah jangan kita bicara mengenai kesehatan jika mental health ya itu kita bicarakan. Jadi tidak akan ada yang namanya kesehatan kerja ya teman-teman. Kalau malah nggak kita urus gitu ya. Jadi karena ini juga sama berdampak kepada kesehatan kerja juga. Nah dari penjelasan tadi rekan-rekan sekarang kita mulai masuk ya sekilas. Seperti apa sih penerapan ISO 50003? Tidak menutup kemungkinan teman-teman. Tanpa kita sadari sebenarnya misalnya contoh di tempatnya Pak Iswandono udah ada program coaching and counseling. Saya punya klien Pak Iswandono yang mereka punya program yang namanya one-on-one. Ya itu kayak coaching and counseling Pak. Nah sebenarnya tanpa kemungkinan program atau penerapan, salah satu penerapan di ISO 45003. Atau rekan-rekan yang sudah pernah lakukan pengukuran lingkungan kerja. Terutama dua faktor terakhir ergonomi, psikologi. Ya insya Allah ya. Apalagi kalau sama siswa lebih oke lagi ya Mbak Ivana. Nah insya Allah sudah merasakan teman-teman itu salah satu penerapan di ISO 50003. Karena seperti yang teman-teman ketahui, kita mengurus faktor lingkungan kerja. Kita nggak usah ngomong psikologi dulu di ergonomi. Kita ambil contoh yang fisika. Kita ambil contoh misalnya diketahui ada beberapa lokasi yang pencahayaannya kurang. Atau kebisingannya di atas 80 desibel. Kira-kira ketika teman-teman melakukan identifikasi bahaya resiko, itu menjadi input nggak? Iya Bu, menjadi input. Bener nggak? Nah jadi teman-teman sekalian, aktivitas kita melakukan pengukuran lingkungan kerja itu jangan disiasiakan. Itu sebetulnya bisa menjadi input bagaimana kita melakukan identifikasi bahaya resiko. Terutama yang terkait dengan kesehatan. Karena lingkungan kerja itu sangat berhubungan sama kesehatan. Oke, kita lihat teman-teman ini adalah PDCE yang ada di dalam ISO 45003. mirip seperti ISO 45001 di mana mereka harus melakukan internal dan eksternal issue, identifikasi butuh dan hampir kait. Kemudian ada yang namanya planning, ada yang namanya leadership, ada yang namanya supporting. Ini sama, ini persis seperti ISO 45001. Persis ya, jadi di sini dikatakan kalau teman-teman mungkin nggak kelihatan, saya coba gedein sedikit ya biar teman-teman kelihatan. Ini adalah, tapi saya yakin kalau bagi teman-teman yang sudah menerap ISO 4500 mungkin tahu ya. Nah, ini ya teman-teman, jadi ini sudah ketutupan gambar-gambar ya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi, pertama teman-teman, strukturnya ISO 45003 itu mirip ISO 45001. Jadi enak banget, gampang diterapkan. Oke, ini akan membantu para pengguna atau user atau organisasi untuk mengintegrasikan aspek kesehatan mental ke dalam aspek K3. Dan keuntungannya lagi apa teman-teman ketika kita menerapkan ISO 45003? Anggaplah, misalnya sebagai contoh di perusahaannya teman-teman, Bu, kebetulan perusahaan kami belum menerapkan ISO 4500, Bu. SMK3 itu belum ada gitu ya. Nah, tapi teman-teman mau menerapkan ISO 45003 bisa saja. Kenapa? Karena ISO 45003 itu didesain tanpa, bisa diterapkan tanpa teman-teman menerapkan ISO 45001 dulu. Gitu ya. Oke, dan insya Allah karena klausul-klausulnya juga sama, bisa diintegrasikan dengan sistem manajemen lain. Jadi, misalnya teman-teman terapinya hanya ISO 4000 atau ISO 9001. Nah, ini ISO 45003 bisa diintegrasikan ya, teman-teman. Nah, ini tadi, mohon maaf. Ini strukturnya kelihatan ya, teman-teman ya. Mirip kan dengan ISO 45001 ya, mirip ya. Jadi, mudah diintegrasikan. Teman-teman kalau melihat strukturnya ISO 9001 pun sama. Nah, kebanyakan kalau di sini ada beberapa peserta dari laboratorium, beberapa laboratorium itu kan sebenarnya juga menerapkan sistem manajemen mutu ya. ISO 9001 kan. Nah, insya Allah ini bisa diintegrasikan, rekan-rekan. Karena klausul-klausulnya sama. Oke. Nah, jadi ini adalah detail klausul-klausulnya. Saya tidak akan bahas satu persatu, ini bisa dua hari gitu ya. Oke. Cuma kalau kita lihat ada beberapa kesamaan-kesamaan dengan ISO 45001, ternyata ada yang sama dengan 17.025. Seperti apa itu, teman-teman? Yang pertama di sini ada mengidentifikasi resiko dan peluang. Ya, enggak? Sama ya. Lalu ada terkait dengan confidentiality. Nah, perlu teman-teman ketahui, yang namanya curhat, coaching, counseling, itu kebanyakan adalah kita menceritakan kelemahan. Benar enggak, teman-teman ya? Atau apa namanya, faktor-faktor stres kerja kita. Benar enggak? Kan ini enggak mungkin ya, teman-teman ya, ini kita sebarluaskan ya. Sama seperti hasil MCU juga ini kita jaga baik-baik kerahasiaannya. Nah, bagi juga dengan aspek kesehatan mental, ini juga kita jaga kerahasiaannya ya, teman-teman. Oke, jadi ini klausul-klausul yang ada di ISO 45003. Baik, terkait dengan penerapan di klausul 51, nah, teman-teman ini bisa baca ya, apa sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh para leader yang ada di perusahaan terkait dengan ISO 45003. Nah, yang pertama adalah para leader, apalagi direktur, apalagi pimpinan puncak, itu harus, punya sesi khusus, ini sebenarnya di SMK 3 PP50, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, di kriteria 12, 2, itu sebetulnya ada loh ketekaharusan, para manager dan para direktur ya, itu untuk memberikan atau berpartisipasi dalam memberikan training kepada karyawan terkait K3. Nah, ingat K3 kan termasuk kesehatan ya. Nah, artinya apa teman-teman? Ketika pimpinan puncak menyampaikan kepada karyawan, itu sampaikan juga Bapak Ibu ya, terkait dengan bahwa kesejahteraan dari karyawan, termasuk kesehatan mental, itu adalah dasar atau fundamental suksesnya suatu organi. Kemudian, ingat teman-teman, dikatakan bahwa direksi itu diminta harus ada yang namanya manajemen visit atau manajemen walkthrough. Nah, jadi di sini juga sama, di klausul 51, peranan dari leader itu penting ketika mereka bisa men-support. Men-support itu artinya apa? Visibly support. Artinya gini, ketika misalnya saya sebagai karyawan yang menyaksikan ada karyawan lain yang mengalami, mohon maaf nih, bullying atau victimisasi atau pelecehan di tempat kerja, dan saya melaporkan kepada HR, karena saya enggak mau teman kerja saya mengalami seperti itu, karena saya sama-sama wanita misalnya, harusnya leader itu mendukung. Paham ya, jadi teman-teman mungkin pernah ingat istilah whistleblower atau whistleblowing. Ketika seseorang melakukan pelaporan, direktur ataupun pimpinan itu mendukung, jangan, malah kalau di Amerika sampai ada perlindungan terhadap saksi loh teman-teman whistleblowing itu ya. Nah, jadi intinya gini, saya sebagai pelapor, jangan sampai nanti saya malah yang ikut-ikutan dibully. Begitu ya. Oh, pantas Linda, kamu melaporin saya, soalnya kamu enggak saya ceples-ceples sih bokongnya. Ya, malah digituin saya. Gimana, kira-kira Mbak Dina. Sebelan saya ya, padahal itu ingin melapor, agar itu enggak terjadi, tapi akhirnya karena direksi saya enggak mendukung laporan saya, akhirnya malah saya kena bully. Ya enggak? Bisa saja ya. Iya. Paham ya teman-teman. Jadi ini yang bagi saya yang penting ya. Nah, kemudian pastikan ketika direksi mengeluarkan kebijakan, dipastikan tidak ada conflict of interest. Makanya kenapa saya sangat setuju dengan klausulnya 17.025 ya, teman-teman yang mengatakan ketidakberpihakan. Ya, setuju banget ya. Bayangkan saja ketika misalnya contoh Mbak Ivana, apa, sebagai seorang analis, menerima tugas untuk menguji produknya saudaranya sendiri. Bisa saja orang di Syslab bilang gini ya, oh ya pantes, hasilnya bagus, orang yang uji saudaranya sendiri, bisa enggak Mbak? Akhirnya Mbak Ivana tersinggung dong, iya enggak? Saya loh sekian tahun belajar analisa laboratorium gitu. Nah, jadi ingat ya teman-teman, jadi peranan pimpinan itu penting banget. Jadi, dia harus memastikan kebijakan yang ada di perusahaan itu koheran, tidak saling bertolak belakang. Jadi, ini yang kita minta ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga mempromosikan adanya budaya. Jadi, leader juga diminta mempromosikan budaya saling peduli, budaya saling percaya. Nah, ini yang sebenarnya ini ya. Dan kemudian adanya fokus kepada mencari akar masalah daripada menyalahkan. Kita cari akar masalahnya ketika ada problem ya teman-teman. Oh ya, ini yang penting lagi. Terkait dengan kesehatan mental, di ISO 45003 dinyatakan, leader, pimpinan, manager ke atas teman-teman, itu harus fokus kepada intervensinya perusahaan, kepada mengurangi resiko dan menghilangkan bahaya daripada kita melakukan rehabilitasi kepada individu. Ya, ingat ya. Prinsipnya pokoknya mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebetulnya ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan, rekan-rekan? Nah, ini kalau tadi ini adalah panduannya, ini adalah penerapannya. Bisa dipahami ya? Saya di sini tidak akan membahas semua klausul, tapi saya hanya ambil beberapa klausul ya teman-teman. Yang pertama adalah bagian manajemen menunjukkan keterbukaannya. Tadi program one-on-one teman-teman, kalau di klien saya, di Shell Manufacture, itu mereka adalah programnya para manajer diskusi dengan satu-satu karyawannya. Itu diwajibkan. Nah, ini seperti itu ya. Jadi, tujuannya apa sih teman-teman? Mendukung adanya dialog, mendukung adanya orang itu terbuka ketika ada masalah. Ya, paham ya? Kemudian teman-teman pernah mendengar istilah hazard report. Ya kan? Atau pelaporan bahaya. Nah, silakan teman-teman. Ketika kita punya pelaporan bahaya, dan itu didukung oleh manajemen, maka insya Allah pekerja di semua tingkatan itu akan berpartisipasi. Jadi, misalnya saya melihat ada karyawan lain yang dibully. Saya akan berani untuk melaporkan. Kenapa? Karena top manajemen saya mendukung. Seperti itu ya, rekan-rekan. Nah, kemudian rekan-rekan di klausul yang lain, kita lihat di sini, wah ini mohon maaf, ini harusnya bukan di klausul 51 ya, tadi ingat ada yang namanya instruksi manajemen, instruksi manajemen kepada karyawan. Ingat, atau manajemen berpartisipasi dalam rapat K3, atau dalam training-training K3, atau semacam briefing-briefing K3. Terkait dengan apa sih teman-teman? Ya, tadi terkait dengan pesan-pesan terkait dengan psikososial. Ingat ya, kadang-kadang kita memberikan pesan-pesan singkat mengenai K3. Nah, mungkin kebanyakan dari kita itu adalah terkait dengan kecelakaan. Nah, mungkin boleh kita bahas mengenai psikososial. Kemudian ada kan pelatihan atau seminar terkait dengan bagaimana pengendalian psikososial. Oke, dan ada juga yang namanya kita memanfaatkan media komunikasi, misalnya melalui billboard, melalui flyer, misalnya seperti contoh ini yang saya ambil dari internet, bagaimana kita melakukan manajemen stres di tempat kerja. Nah, selanjutnya ini ada klausul 61. Klausul 61 kalau teman-teman perhatikan, mirip seperti di ISO 45001. Oke, kita melakukan identifikasi bahaya dan resiko. Nah, kalau di 61-nya ISO 45001 itu untuk K3 semuanya. Tapi kalau di ISO 45003 ini spesifik yang terkait dengan bahaya psikososial. Ini saya ambilkan contoh teman-teman. Ini adalah contoh penerapan health risk assessment yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Energi. Nah, teman-teman lihat di sini ada misalnya aspek apa nih teman-teman. Misalnya kayak stress kerja, work stress. Oke, hazardnya work stress misalnya. Kenapa bisa mengakibatkan work stress? Nah, karena misalnya dampaknya bisa karena relatif pekerjaan. Ini mohon maaf ya terpotong ya. Karena pekerjaan ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Nah, ya. Nah, sebagainya. Nah, kemudian di sini ada juga implementasi di PT AI ya. PT Kereta AP Indonesia. Ya, terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi misalnya contoh ada seorang masinis yang baru diangkat sebagai karena kan masinis yang harus melalui suatu pelatihan ya teman-teman ya. Dia baru mendapatkan tugas atau diangkat sebagai masinis. Nah, kadang-kadang masih kayak gagap gitu ya. Atau masih terkaget-kaget ketika mereka mengetahui ambisi yang abnormal. Benar nggak? Nah, seperti apa pendaliannya ya? Kemudian kita juga mengidentifikasi adanya stres atau tidak fokus ya teman-teman ya. Tidak fokus kerja gitu ya. Nah, kita identifikasi ternyata tidak fokus kerjanya itu karena misalnya karena lingkungan atau tanggung jawab yang besar dan sebagainya gitu ya. Ini juga saya ingat waktu saya mampir ke AI ya teman-teman ya. Melakukan training Sistem Manajemen Keselamatan Perkereta Apian. Di masa-masa zaman dahulu kalah yang di mana kecelakaan kerja kereta api cukup tinggi ya teman-teman. Itu di akhir tahun itu banyak banget programnya KAI. Masinis itu kayak dilakukan apa ya teman-teman ya. Rehabilitasi itu tapi di podok pesantren ya. Terutama podok pesantrennya Aagim waktu itu katanya ya. Jadi kenapa? Karena bayangkan saja Mbak Dina ada seorang masinis yang kereta apinya nabrak. Dia nabrak misalnya masyarakat di luar sana gitu ya. Dia kira-kira stres enggak? Atau bahkan sampai ada yang meninggal. Pasti dia stres ya teman-teman ya. Nah, dia kadang-kadang enggak bisa gitu nyetir. Karena stres. Atau nyetir ya mengoperasikan kereta api ya. Nah, salah satu program merehabilitasi psikologinya ini ya mereka memanfaatkan bukan hanya aspek kedokteran. Kita secara ini juga misalnya ke tempat-tempat seperti podok pesantren dan sebagainya. Ini saya sempat diceritakan oleh mereka. Nah, tapi alhamdulillah teman-teman seiring dengan berkurangnya kecelakaan kereta api dan pengendalian faktor-faktor aspek psikososial di tempat kerja ya itu sudah mulai tidak ada lagi program tersebut ya. Nah, selanjutnya ini hanya contoh saja teman-teman. Kemudian di klausul 73 itu kita ada yang namanya awareness. Jadi dikatakan di panduannya ISO 45003. Jadi kalau teman-teman lihat bahasa Inggris ini saya pasti ngambilnya dari klausul ya. Jadi ini kayak teman-teman lihat ini klausul. Klausulnya ISO. Di klausul ISO mengatakan adalah organisasi itu harus menginformasikan kepada workers atau pihak yang terkait faktor-faktor apa saja sih di tempat kerja yang bisa mempengaruhi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari karyawan. Nah, ini seperti contoh. Sebenarnya ini sudah pernah diterapkan oleh Pertamina Patra Niaga. Ini kebetulan kenapa saya bisa ambil ya. Karena sewaktu itu saya narasumbernya gitu ya. Bagaimana kita mengelola resiko psikososial. Ini contohnya mereka mengadakan webinar awareness of industrial hygiene. Ya teman-teman ya. Ini salah satunya jadi disampaikan bahwa aspek faktor fisika yang terlalu panas ya. Seperti iklim kerja terlalu panas itu bisa menimbulkan stress kerja. Nah, kemudian apa lagi teman-teman? Kebisingan. Atau terkait dengan apalagi tadi ya aspek psikologi ya. Nah, itu juga sepaksa sangat berhubungan. Ini kenapa disampaikan di waktu itu ada awareness ya. Nah, kemudian di sini juga ada ya teman-teman. Kita melibatkan P2K3. Nah, ingat ya P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, jadi kalau di IS 45003 kebetulan tidak ada kewajiban membentuk P2K3. Tapi kan pemerintah kita ada ya teman-teman ya mewajibkan adanya Permenakar 487 ya, ada ya. Di dalamnya kita wajib membentuk yang namanya P2K3 di mana selain ketuanya harus pimpinan puncak atau pimpinan tertinggi di perusahaan, anggota-anggota P2K3 diambil dari perwakilan, baik perwakilan manajemen maupun perwakilan karyawan di masing-masing departemen. Teman-teman silakan baca di Permenakar ya. Nah, ini sama seperti apa yang diminta oleh ISO. Silakan bentuk kelompok kerja. Lakukan kebiasaan saling mengingatkan, hazard report. Ya teman-teman ya. Lakukan aktivitas sense of belonging. Nah, teman-teman ya. Coba, coba bayangkan kemarin waktu kita ada Bookber ya. Meskipun katanya waktu itu sempat Bookber kalau bisa tanpa makan dan minum. Ya, enggak mungkin ya teman-teman. Kalau ada Bookber, ada silaturahmi, ada halal-halal gimana teman-teman. Tenang ya kemarin ya, benar enggak. Bonding antar karyawan akan tersipta ya. Benar enggak. Jadi artinya apa rekan-rekan? Aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan ternyata Itu merupakan salah satu penerapan dari klausul 5.4 ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian apa lagi yang bisa diterapkan? Nah, ini teman-teman terkait dengan pengendalian. Di dalam klausul 8.1.2.4 ini dikatakan bahwa lakukan pengendalian terhadap resiko-siko sosial yang berdampak kepada lingkungan kerja, yang berdampak kepada peralatan maupun tugas-tugas yang berbahaya. Kita ambil contoh ya teman-teman. Ini salah satu klien saya di kilang LPG Bekasi. Mereka punya pengendalian, dokumen pengendalian mereka. Dokumen mereka adalah bagaimana ketentuan bekerja dalam posisi ergonomis. Nah, ini diterapkan di tempat kerja mereka ya teman-teman. Jadi pengendalian administrasi berupa dokumen ternyata bermanfaat untuk melakukan pengendalian. Karena ingat ya tadi jurnal ilmiahnya salah satu mahasiswa di tahun 2015 mengatakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan stres kerja itu salah satunya adalah dari aspek ergonomi. Nah, sekarang kita juga lihat teman-teman. Kita diminta di dalam klausul 8.1.2, kita melakukan dari resiko-siko sosial. Ya, teman-teman lihat ya di sini ya. Ada beberapa tugas-tugasnya. Nah, di sini kita lihat dari jurnal ilmiah, dari FKUNS disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara fatigue dengan stres kerja. Jadi artinya apa teman-teman? Tenaga kerja yang di bagian produksi yang mengalami kelelahan lebih tinggi daripada departemen lain, ternyata tingkat stresnya juga lebih tinggi. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang dilakukan oleh PT Kereta Komuter Indonesia atau salah satu anak perusahaannya KAI, yang teman-teman yang di Jakarta mungkin sering naik ya, itu untuk KRL ya. Di sini mereka punya analisa jam kerja dan jam lembur untuk masinis kereta api, dan mereka punya prosedur bagaimana melakukan fatigue management. Nah, ini sebenarnya tanpa disayangkan teman-teman, program fatigue management sebenarnya bisa juga untuk penerapan mengurangi psikosoial di tempat kerja. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, ini juga sama. Kita sudah masuk ke KRL 91. Nah, satu, kalau tadi terlihatnya, kalau di sini PT BBWM atau kilang LBG Bekasi menerahkan pengendalian administrasi untuk mengendalikan si ergonominya perasaan, kalau di klausus semangat, klien saya, PT Sumi Indokabel, mengimplementasikan hasil pengukuran lingkungan kerja. Nah, ini ya teman-teman, untuk faktor ergonomi. Karena disampaikan bahwa penerapan ergonomi merupakan aspek penting dalam manajemen stres kerja. Gitu ya teman-teman. Nah, salah satunya, mereka menerapkan apa yang diminta oleh Klausus 91, ISO 43, yaitu kita melakukan monitoring dan measurement. melakukan pemantauan dan ukuran terkait dengan aktivitas yang berhubungan dengan aspek psikologi dan aspek kesehatan mental dan aspek kesehatan keselamatan psikologi. Jadi ada istilahnya keselamatan psikologi juga. Nah, tapi ingat teman-teman, di dalam data pengukuran ini, misalnya contoh ditemukan ada karyawan di bagian maintenance, ternyata posisi ergonominya paling buruk gitu ya ketika dilakukan pengukuran gitu ya teman-teman. Nah, tetap harus kita jaga ya confidence-innya. Jadi artinya, jangan di laporan itu disebut ya, disebut sama teman-teman, Bapak X di bagian maintenance listrik, ternyata paling bagus ergonominya. Nah, itu jangan disebut kalau bisa ya. Jadi dalam laporan kita, kita tidak sampai menyebut ya. Jadi kita jaga kerahasiaannya ya. Oke, ini juga sama teman-teman. Terakhir yang dilakukan, dan insya Allah ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman dari SIS Lab ya, karena sudah merupakan ketentuan di Permenaker 5 tahun 2018 ya teman-teman, bahwa ada pemantauan aspek psikologi. Ini saya ambilkan contoh dari kuisioner atau aktivitas kuisioner, diagnosa dari kuisioner yang diberikan berdasarkan survei kepada karyawan-karyawan di kilang LPG. Teman-teman perhatikan, tidak menyebut nama ya teman-teman ya, tapi menyebutnya adalah menyebut departemennya. Nah, ternyata terlihat di sini ya, misalnya contoh, oh ternyata teknisi mekanik di kilang LPG, tingkat stresnya tinggi, terutama untuk aspek apa teman-teman? OQ1 itu adalah apa? Karir development. Nah, mungkin bisa jadi misalnya, selama sekitar, kok ada karir sih? Barang karir itu enggak selalu kita bisa karirnya harus ya, padahal sebenarnya gajinya juga naik terus ya, tapi kadang-kadang diberikan pelatihan, itu juga sebenarnya salah satu dukungan bentuk pengembangan karir ya teman-teman ya. Karena ingat, karir itu berbeda dengan pekerjaan. Kalau teman-teman bisa baca di bukunya, Rini, Bapak Rini siapa itu ya, kalau enggak salah itu ada, your job is not your career ya kan. Benar, jadi pekerjaan itu berbeda dengan karir ya teman-teman ya. Salah-salahnya kalau kita lihat, dari hasil pengukuran lingkungan kerja, apa yang harus kita fokuskan di pengendaliannya kepada teknisi di mekanik kilang? Nah, kita coba analisa, kita cari akar masalahnya gitu ya teman-teman ya. Oh, jangan-jangan mereka tidak pernah diberi hatihan ya, yang penting suruh kerja terus ya. Nah, ini jadil rata menghambat juga pengembangan karir mereka ya rekatan ya. Ada beberapa parameter ya, teman-teman bisa tanya sama Mbak Ivana, kalau tidak salah di Permenaker 5 2018 itu ada beberapa parameter ya, seperti yang itu ada ketaksaan pelan. Ketaksaan pelan itu adalah jelasan tanggung jawab. Ada role conflict, nah itu kita juga lihat. Ada beban kerja yang berlebih ya, termasuk ada tanggung jawab mereka kepada yang lain. Karena kembali lagi teman-teman, anggaplah saya bekerja di Departemen Purchasing. Ketika saya kerjanya enggak oke, ternyata kinerja saya itu berhubungan dengan Departemen yang lain kan, misalnya berhubungan dengan Departemen Warehouse, dengan Produksi gitu ya. Jadi, bagaimana kita mengalami stres itu karena tanggung jawab kita kepada Departemen lain itu sangat besar. Nah, ini juga ternyata salah satunya yang bisa menimbulkan stres kerja. Ya baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, ini hanya contoh-contoh lain saja. Dalam panduan IS 45003, jadi di panduan IS 45003 itu diberikan panduan teman-teman. Jadi, kalau di IS 45001 itu persyaratan, sehingga bisa disertifikasi, IS 45003 itu panduan ya. Jadi, teman-teman harus tahu bedanya. Jadi, kalau di IS 45001 ada tiga jenis sebetulnya. ada standar produk, ada standar untuk, apa namanya, disertifikasi seperti ISO 9000, 400000, 4500 itu bisa disertifikasi, karena dia persyaratan. Ada juga yang tidak bisa disertifikasi, karena dia hanya panduan. Oke, nah, IS 45003 ini hanya panduan ya teman-teman. Jadi, di sini memberikan panduan. Seperti apa sih tanda atau gejala psikososial? dan kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk menghilangkan atau meminimalkan resiko? Sebagai contoh misalnya, teman-teman ketika bikin job desk, jadi misalnya kalau contoh nih, habis mengukur lingkungan kerja, aspek psikologis di SIS Lab, teman-teman ternyata mendapati cukup banyak karyawan kita yang, apa nih teman-teman, masalah job desknya atau masalah tugas tanggung jawabnya ternyata apa? Ini ya, tingkat stressnya bermasalah di situ. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah, pastikan job desknya jelas ya teman-teman ya. Jangan sampai kita ada karyawan yang bosnya dua, bayangkan saja teman-teman. Itu ada yang namanya role ambigu sama konflik, benar nggak? Jadi kalau bos itu punya banyak anak buah, boleh. Tapi kalau anak buah punya dua bos, pusing. Akan menjadi konflik, benar nggak? Oke, nah kemudian, berikan mereka limited terkait dengan decision making. Jadi artinya ketika mereka itu bekerja, mereka juga harus berani mengambil keputusan. Tapi sebelum mereka mengambil keputusan, teman-teman berikan mereka input yang banyak. Jadi kita sebagai atasan nih teman-teman, berikan dulu waktu untuk mereka mengambil mengambil data-data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Jadi misalnya sebagainya contoh, saya adalah marketing manager. Terus kasih Mbak Dina. Dina ini ada perusahaan, ada kawasan industri ya. Kamu harus bisa mendapatkan kontak dari minimal 10% dari perusahaan yang ada di kawasan industri itu. Sebelum Mbak Dina mengatakan, oke Pak, siap, gitu ya. Ya, Mbak Dina harus kita berikan waktu, teman-teman. Mbak Dina mungkin harus bikin market survey dulu, ya nggak, teman-teman. Nah, ini harus diberikan kesempatan. Nah, kemudian workload, ya, walk hour. Nah, ini tadi ingat ya, ini kalau yang teman-teman lihat di kolom yang ketiga ini sepertinya sudah dilakukan, yang tadi saya contohkan oleh KAI ya, teman-teman. Teman-teman di KAI melakukan analisa data lembur, jam kerjanya, masinis, ya, untuk melihat masalah fatigue dan sebagainya. Nah, ya, dan kemudian teman-teman pastikan, ini saya pernah mengalami ya, teman-teman, ya, saya ketika sebelumnya, sebelum jadi konsultan, sebelum jadi auditor, itu saya bekerja sebagai karyawan. Jadi, waktu jadi karyawan biasa di perusahaan, enak tuh Mbak Ivana. Saya masih ketemu teman-teman, ya, kadang-kadang masih makan siang bareng, ya. Tapi ketika saya jadi auditor, teman-teman, bayangkan, 30 hari. Utilisasi saya itu luar biasa, ada 26 hari. Itu setiap hari saya ngaudit aja, kadang-kadang sendiri, atau kalau kadang-kadang saya bersama dengan rekan, rekan saya itu biasa pria, gitu. Kadang-kadang kalau teman pria itu kan bukan enak diajak curhat, ya. Kan lebih enak curhat sama jenis, ya. Kayak saya curhat sama Mbak Dina itu pasti lebih enak daripada saya curhat sama Mas Adit, ya, Mbak Dina. Jadi, saya tiba-tiba merasa sendiri, loh, Mbak. Saya tiba-tiba merasa enggak punya teman. Kenapa? Karena 26 hari saya harus kerja, mengaudit perusahaan, gitu ya, kliennya perusahaan saya, gitu ya. Dan kadang-kadang saya cuma sendiri, gitu ya. Jadi, saya merasa kok saya enggak pernah berinteraksi, ya, dengan teman-teman. Nah, ini, nah, inilah teman-teman, kita lakukan remote working. Jadi, coba, ketika kita tidak ada pekerja, ini saya mengalami yang namanya working without social interaction. Jadi, saya berinteraksi sama klien aja. Tapi kan hanya satu-dua hari, ya, teman-teman, ya. Tapi kalau kita enggak berinteraksi dengan teman-teman di tempat kerja, kan gimana gitu rasanya, ya. Jadi, salah satunya, ada waktu itu yang namanya program di perusahaan saya yang lama, ya, itu di teman-teman counseling. Jadi, saya counseling dengan, apa namanya, HRD saya. Karena tiba-tiba saya sampai lupa bagaimana bersikap sebagai seorang karyawan wanita, ya. Apalagi kalau saya ketemunya sama auditor laki-laki, terus ya, Mbak. Wah, itu kadang-kadang saya juga sampai mentalnya juga mental laki-laki, gitu ya. Jadi, saya tuh tiba-tiba enggak sensitif di kantor, ya. Jadi, nah, ini salah satunya, teman-teman. Akhirnya, kita ada yang namanya, waktu itu saya sempat ada counseling dengan HRD juga, masalah ini, gitu ya. Nah, itu lumayan, teman-teman. Akhirnya, dibikinlah bagaimana caranya agar jam kerja saya audit keluar, itu tidak terlalu tinggi, ya. Oke, nah, jangan lupa. Dari hasil penelitian juga banyak, bahwa iklim kerja, kebisingan, ya, oke, itu berpengaruh terhadap stres kerja. Ya, enggak, teman-teman, ya. Termasuk ketika peralatan kerja kita sering rusak. Sama, bolak-balik rusak, bolak-balik rusak. Teman-teman dari maintenance dan produksi pun pasti mudah untuk stres, ya, enggak, teman-teman. Nah, jadi, ternyata banyak aspek, ya, banyak saran yang bisa dilakukan oleh organisasi untuk bagaimana kita melakukan pengendalian psiko-psikososial. Ya, seperti itu, ya, teman-teman, ya. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kita lakukan, atau bisa saya sampaikan, ya. Ini teman-teman, insya Allah, yang sudah mendaftar, akan mendapatkan modul, ya, mungkin, ya, dari Panitia. Nah, ini insya Allah, teman-teman bisa baca sendiri. Yang pasti untuk intervensinya organisasi kepada aspek psikososial ini sebetulnya macam-macam. Ada yang kita sebut dengan primary intervention, ada secondary intervention, sama tertiary intervention. Artinya apa, teman-teman, yang kita tidak harapkan yang terakhir. Kalau sudah yang terakhir ini berarti saya akan melakukan rehabilitasi kepada karyawan saya, karena ini sudah stres banget. Ya, atau karyawan saya menyampaikan bahwa dia enggak bisa tidur, gitu ya. Kalau malam, insomnia, dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini mau enggak mau yang kita lakukan adalah rehabilitasi. Tapi sebelum ke sini, yuk kita lakukan, ya, tadi, teman-teman, kayak contoh reporting, ya, pelaporan bahaya, ya. Kemudian adanya coaching and counseling, ya, saling berdiskusi antar karyawan, ya, itu sangat bagus sekali. Ya, jadi curhat-curhatan antar karyawan ini sebenarnya bagus, ya, teman-teman. Asal curhatan enggak ngomongin atasan, ya, atau bergibah, gitu ya, mbak. Ya, itu sebenarnya bagus, ya, teman-teman. Makan siang, bareng-bareng, itu sebenarnya bagus, ya, teman-teman. Kenapa? Karena salah satunya juga kita bisa melepas stres kerja kita. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mbak Ivana. Ya, jadi mungkin waktu dan layar saya kembalikan lagi kepada mbak Ivana. Maunggoh, mbak Ivana. Baik, terima kasih, Bu Linda, atas pemaparan materi yang sangat cukup jelas, ya, Bu, ya, terkait ISO 45003 ini, tentang pengelolaan psikososial, tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik pemaparannya oleh Bu Linda. Mungkin sekarang kita langsung saja masuk ke sesi Q&A, ya, Bapak-Ibu. Jika Bapak-Ibu memiliki pertanyaan, bisa langsung raise hand saja. Nanti akan saya tunjuk, ya, Bapak-Ibu, satu persatu untuk memberikan pertanyaan kepada Bu Linda, atau bisa juga dimasukkan ke dalam kolom chat, ya, untuk pertanyaannya. Silahkan, Bapak-Ibu, apakah ada yang ingin pertanyaan? Bisa di raise hand atau di kolom chat. Bisa di kolom chat saja, nanti akan saya bacakan untuk pertanyaannya, ya, Bapak-Ibu. Atau mau disikusi langsung dengan Bu Linda juga besar. Dengan raise hand mungkin biar lebih interaktif, Bapak-Ibu, untuk diskusinya. Ya, mungkin karena masalah aspek psikososialnya adalah sesuatu yang baru, ya, mungkin, ya, Mbak. Nah, ini ada Pak Adang, ya, Rancen, Mbak. Oke, saya bantu angin, ya, Bu. Oke, silakan, Pak Adang, untuk pertanyaannya. Halo, Pak Adang. Bisa langsung ditanyakan, Pak? Ya, sudah terbengar. Sudah, sudah, Pak. Sudah, sudah. Intinya untuk komunikasi, apa? Mohon maaf, Pak. Suaranya hilang, Pak. Mungkin bisa di-unit dulu, lalu di-unit dulu, kemudian di-unit lagi. Nah, coba, Pak, untuk menanyakan kembali, Pak. Halo, Pak Adang. Halo, Pak Adang. Mungkin boleh ditulis, ya, Mbak, ya, mungkin, ya. Ya, atau mungkin bisa dituliskan di-unit saja, Pak, jika memang ada kendala terkait mikrofonnya, ya, Pak, ya. Atau dari peserta webinar yang lain, apakah ada ingin ditanyakan sambil menunggu pertanyaan dari Pak Adang? Halo, Pak Adang. Apakah sudah bisa, Pak? Oke, mungkin bisa. Terima kasih, Bapak Ibu. Semalam-malam, ya, Bu Nida, ya. Kita bisa men-despasian saja, ya, Bu. Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Retner, ya, terkait mengenai pengukuran aspek psikososial, apakah harus dilakukan oleh person yang memiliki potensi tertentu, misal dari psikolog, Bu? Ya, mungkin nanti, terima kasih untuk, tadi siapa yang bertanya dari Bu Retno, ya. Terima kasih, Bu Retno, untuk pertanyaannya. Jadi, kalau kita mengacunya kepada Klausul 9, ya, teman-teman, ya, di mana di negara kita, Bu Retno, itu sudah diatur di Permenaker, apa namanya, di Permenaker 5 tahun 2018, ya, Bu Retno. Jadi, insya Allah kalau yang ini, di Permenaker 5 tahun 2018, memang sebetulnya sudah diatur. Salah satunya adalah ketika teman-teman ingin melakukan, sebenarnya ahli ketiga lingkungan kerja, ya. Tapi, kalau saat ini teman-teman belum ada, dan ini baru sifatnya adalah internal, silakan gunakan saja kuisioner yang ada di dalam regulasi tersebut, ya, Bu Retno. Karena ini kan sifatnya adalah kuisioner, ya, kuisioner. Jadi, pakai survei, gitu, ya. Nah, silakan, Bu Retno, lakukan sampling, ya, karena dikatakan di dalam panduannya. Karena kalau kita baca Permenaker 5 tahun 2018 itu ada panduan lagi, ya, Bu Retno, bagaimana kita melakukan. Nah, di panduan tersebut ada, Bu Retno, ketentuan bahwa 10% dari populasi yang ada di perusahaan. Jadi, artinya kalau karyawan perusahaannya berapa, Nah, 10% inilah, Bu Retno, yang harus kita lakukan survei, ya, gitu. Tapi kembali lagi, kalau di ISO 9001, kalau di ISO 45003, kita tidak saklek, ya, Bu Retno mengatakan harus yang akat tidak lingkar, enggak, gitu, ya. Tapi ketika teman-teman harus memenuhi apa yang diminta oleh regulasi, yaitu salah satunya teman-teman ingin menerapkan Permenaker 5 tahun 2018, tentu saja dalam regulasi tersebut, Bapak-Ibu, kita mengenal ada istilah ahli kelingkatan kerja, dan ada istilahnya adalah hygiene industrial. Tapi ketika Bu Retno ingin menerapkan survei seperti ini, untuk melakukan paksuang seperti ini, ya, Bu Retno, ya, jadi misalnya sampai dapat di area kerja kita di coach itu, mana sih yang karyawannya ternyata stres, gitu, ya, Bu, ya. Nah, silakan, Bu Retno, boleh mengukur sendiri, kalau kita mengacu kepada ISO 45003, ya. Mudah-mudahan menjawab, ya, Bu Retno, ya. Berarti masih, Bu Lina, atas jawabnya juga menjawab dari pertanyaan Bu Retno. Kemudian ada juga, ini dari Pak Iswan Duno, ya, dari PT. SICP. Selamat siang, Ibu, saya Iswan Duno mau tanya, untuk metode mengukur stress, baik workload, dan sebagainya, apakah hanya dengan menggunakan cara atau survei, atau ada metode lain. Selain itu, saya pernah ajukan anak-anak untuk level supervisor ke bawah. Terima kasih atas. Ini bisa dibantu jawab, Bu Lina. Terima kasih, Pak Iswan Duno. Jadi, saat ini, Pak, acuan yang digunakan oleh Permenaker, ya, itu memang hanya, sampai saat ini, memang hanya untuk survei, ya, Pak, ya. Namun, di beberapa perusahaan lain, gitu, ya, Pak, atau di... Saya waktu itu sempat ada, bersama dengan konsultan lain, ya, Pak, di PHNWJ, itu sempat kami mendapatkan beberapa jurnal ilmiah, Pak. Jadi, sebenarnya ada metode-metode lain, ya, untuk melakukan yang namanya pengukuran beban kerja berlebih, ya, workload, ya, termasuk apakah ada depresi atau tidak, ada stres atau tidak, gitu, ya. Nah, namun, kembali lagi, ada beberapa yang pengukurannya itu mungkin tidak semua lab di Indonesia itu punya, Pak. Jadi, misalnya untuk pengukur, apa namanya, tingkat depresi, gitu, ya, Pak, ya, itu sebenarnya ada, gitu, ya. Tapi, saya juga tidak yakin, ya, Pak, karena jurnal ilmiah itu juga dari luar negeri. Nah, itu saya juga tidak yakin apakah ini ada, tersedia di Indonesia alat-alatnya, dan apakah perusahaan sudah melakukan. Nah, memang yang paling simpel, sih, Pak, yang bisa kita lakukan, yang pertama tadi kalau Bapak lihat dari hasil, apa namanya, dilakukan tadi oleh beberapa contoh yang kami lihat, ya, yang pertama tentu saja hanya survei, tapi Bapak-Ibu kita bisa mengambil dari aktivitas coaching and counseling, ya, Pak. Jadi, kalau Bapak-Ibu lihat tadi yang materi saya awal, ya, bagaimana dari perusahaan yang namanya personal growth, ya, oke, mereka mendapatkan data-data seperti ini, Bapak-Ibu, ya, jadi mendapatkan data-data apakah ada yang memang... Sebenarnya Bapak-Ibu mengambil suatu kesimpulan itu kan yang pertama berdasarkan data, ya. Data itu bisa dari hasil interview, ya, kan, data dari hasil pengujian atau data dari survei. Nah, ketika kita ada yang namanya program coaching and counseling, ya, Pak, ya, kemudian Pak Iswandono di situ diambil kesimpulan bahwa selama setahun, Pak Iswandono, ternyata masalah mental health yang tertinggi di perusahaan kita, anggaplah anxiety atau kecemasan, oke, satunya lagi adalah depresi. Nah, ini bisa enggak kita nilai, Pak? Bisa. Nah, ini kan sudah kesimpulan, ya, teman-teman, ya. Gitu, ya, jadi, bahkan ini juga nanti bisa di-breakdown, teman-teman. Jadi, kalau, karena ini kan kebetulan di data ini kan mungkin hanya... Iswandono, kita breakdown bersama dengan psikolog atau psikiater yang membantu dalam program employee assistance program ini, ya. Keluar, nih, Pak, misalnya, contoh. Ternyata mental health issue yang untuk depresi, oke, itu kebanyakan kepada departemen apa, sih? Nah, itu semoga bisa, ya, Pak. Kenapa? Karena kita punya program employee assistance program. Ya, tapi kalau kita enggak punya ada program, apa namanya, klinik kesehatan mental ini, ya, mungkin kita enggak bisa ambil apa, ya. Ya, bisa kita lakukan hanya satu, yaitu dengan survei tadi, ya. Mudah-mudahan yang bisa saya bantu jawab ini, ya, Pak. Tapi, mudah-mudahan teman-teman dari praktisi laboratorium, terutama laboratorium kesehatan, punya data yang lebih valid, ternyata ada kok, Bu. Misalnya di lab mana, gitu, ya, bisa mengukur depresi, gitu, ya, pakai alat, gitu, ya. Nah, itu silakan, karena kebetulan saya enggak update, ya, infonya, ya, teman-teman, ya. Nah, tapi memang yang saya tahu itu baru pakai dua metode ini, yang paling sering di Indonesia, ya. Mudah-mudahan membantu menjawab, ya, Pak Iswandono. Jadi, yang pertama memang pakai survei, ya. Yang kedua adalah, salah satunya adalah kita menggunakan, tadi, Pak, data rekap dari program employee assistance, ya. Semoga menjawab, ya, Pak, ya. Baik, bu, ini ada juga, Bu, menyambung pertanyaan dari Pak Iswandono, ya. Dari Pak Muhammad Arief, kuniawan, memiliki pertanyaan, terkait jumlah sampel pengujian sifo-sosial adalah 10% dari jumlah karyawan. Dalam pembagian masing-masing departemen atau bidang, apakah langsung saja atau perlu memperhatikan potensi besar di masing-masing departemen, sehingga departemen dengan potensi tinggi akan mendapatkan porsi lebih banyak, mungkin, ya, dari departemen lainnya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Pak Arief, ini bagus banget pertanyaannya. Jadi, gini, Pak. Inilah kenapa kalau saya coba, saya tuh kalau ketika ada regulasi keluar, ya, Pak Arief, atau ketika ada standar-standar ISO yang keluar, gitu, ya. Saya tuh suka melihat reason behind, ya, teman-teman. Kenapa sih kok ada keluar regulasi ini? Eh, kenapa sih kalau ada standar ISO ini, gitu, ya, Pak Arief? Nah, salah satunya, Pak Arief, ini kesimpulan pribadi, ya, Pak Arief, ya. Ketika saya melihat ada regulasi Permenaker 5 2018, di mana di dalamnya itu ada keharusan kita melakukan, apa namanya, ada keharusan melakukan pengukuran lingkungan kerja yang minimal satu tahun sekali, Pak Arief. Tapi kok kenapa di perusahaan itu harus punya ahli ketiga lingkungan kerja, ya? Benar nggak? Padahal kan bisa aja saya hire sislab, gitu, ya. Kita hire sislab untuk, yang sislabnya sebenarnya punya ahli ketiga lingkungan kerja untuk melakukan pengukuran ini, benar nggak, teman-teman? Itu cukup, kan, gitu. Tapi kenapa ya kalau saya harus punya ahli ketiga lingkungan kerja? Nah, Pak Arief, ternyata ketika saya lebih lanjut mendalami regulasi ini, oh, ternyata saya akhirnya mengerti, Pak, bahwa sebelum kita melakukan pemantuan pengukuran, sebenarnya tugas kita adalah ada seseorang di perusahaan kita, Pak, yang ahli, gitu, ya, yang insya Allah akan membantu teman-teman dari laboratorium pengukuran, ya, untuk menentukan mana saja, Pak, area-area yang kita sampling, ya. Nah, ini seperti yang tadi dicampaikan oleh Pak, ya. Apakah masing-masing karyawan, departemen, gitu, ya, atau langsung saja, gitu, ya. Jadi sebenarnya, Pak, kata kuci ada di ahli ketiga lingkernya, Bapak. Nah, apalagi ketika ahli ketiga lingkernya, Bapak, itu paham bahwa beberapa faktor fisika yang bisa mempengaruhi, apa namanya, stres kerja itu ada. Ya, itu salah satunya tadi saya sudah sebut, ya, Pak, iklim kerja, ya. Ya, jadi iklim kerja itu makin panas lokasi kerjanya, tingkat stres karya makin tinggi, ya. Tingkat kebisingan makin tinggi, tentu saja mempengaruhi juga stres kerja makin tinggi, ya, Pak, ya. Nah, kemudian ergonomi itu juga mempengaruhi stres kerja, beberapa hasil penelitian, ya. Jadi ketika kita menemukan, misalnya contoh, ya, Pak, ya, ada area kantor, ya. Nah, ini sebagai contoh saja, Bapak-bapak teman-teman sekalian, kalau kita tadi perhatikan di bagian belakang, ya, teman-teman tadi, saya sudah menyampaikan, ini adalah contoh. Kita ambil lihat saja, Pak, 15, ya. Oke. Kira-kira yang areanya terbabar kebisingan yang mana saja, Pak? Kira-kira area teman-teman di kantor gimana? Teman-teman di warehouse bagaimana? Kalau itu ternyata yang lebih berdampak, Bu Linda, terhadap kebisingan adalah teman-teman di mekanik, teman-teman di kilang, misalnya gitu, ya. Oke. Kalau bendahara kilang mungkin enggak, 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 ini, Bu, karena dia di kantor. Jadi untuk perwakilan kantor saya ambil satu. Itu boleh, Pak. Ini contoh saja, ya. Bisa di kantor kita cuma ambil satu. Tapi kayak contoh di area operasional, kita ambil beberapa. Kayak contoh di sini ada operator loading, ada supervisor kilang, manager kilang. Ini kan di area operasional, ya, teman-teman. Ambil dua orang staff. Ya, oke. Karena kan kadang-kadang kalau manager sama supervisor masih survei ke lapangan, ya, teman-teman, ya. Oke. Nah, ini dari nomor sembilan ini sampai nomor berapa? Sebelas. Ini adalah dari maintenance, misalnya. Nah, ini kita ambil juga beberapa. Nah, gitu ya, Pak. Jadi, arti, kalau saya ambil sini berarti ahli K3 lingkernya waktu itu, Pak, mengasusikan di kantor itu, karena paparan dari sisi kebisingannya rendah, dari sisi iklimnya juga tidak pernah, ya, Pak, ya, atau sesuai dengan iklim kerja normal, ya, dan mereka bekerjanya itu tidak terlalu, dampaknya kepada ergonomi terlalu, dampaknya terlalu tinggi, ya, karena kursinya juga bisa dinaik turunkan, misalnya. Maka mungkin dari kantor yang diambil sampling hanya satu, misalnya. Ini hanya contoh, ya, teman-teman. Tapi ketika kita bicara area operasional, Pak, yang misalnya posisi ergonominya cukup besar, ya, seperti contoh ini, ya, kan, kemudian paparan panasnya tinggi, kebisingannya tinggi, ya, teman-teman, maka diambil beberapa sampling staff teknisi, ya, yang ada di operasional. Jadi, mungkin bisa kita pikirkan seperti itu, ya, Pak Arief, ya. Semoga membantu menjawab, ya, Pak Arief. Oke, jadi artinya 10% itu lebih efektif ketika memang kita perhatikan juga faktor-faktor pemicunya lingkungan, lingkungan kerja, ya. Semoga menjawab, ya, Pak Arief, ya. Oke. Baik, terima kasih, Bu Dinda, untuk jawabannya. Tadi, Pak Arief, ini, Bu, mengirimkan pertanyaan juga di kolom chat. Perihal komunikasi, Bu, prinsip saling memahami antara atasan dan bawahan. Atau lebih menitikberatkan atasan yang harus bisa memahami kondisi bawahan. Atau adakah metode sebaiknya harus seperti apa dalam hal komunikasi karena satu sama lain terdapat sudut pandang yang berbeda. Oke, baik. Terima kasih, Pak Adang. Jadi, tadi sayang sekali, ya, Pak, ada problem di mikrofonnya, Bapak, ya. Jadi, mungkin nggak bisa keluar suaranya, gitu, ya. Padahal ini pertanyaannya bagus sekali dari Pak Adang. Terima kasih. Nah, jadi, teman-teman, ini juga seringkali, ya, menjadi problem di beberapa perusahaan, ya. Karena kalau izin, ya, teman-teman, saya bolak-balik, ini maju-mundur, ini slide-nya, gitu, ya. Ternyata, kalau teman-teman perhatikan kembali lagi, ya, tadi, ya. Sebetulnya apa sih tiga besar yang sering muncul, ya, teman-teman, dari tahun ke tahun, dari hasil datanya personal growth? Ternyata adalah beban kerja. Tanggung jawab kerja, ya, Pak Adang, ya. Oke. Kemudian, yang sering terjadi adalah motivasi juga, ya, Pak, ya. Oke. Dan juga kesulitan dalam menjalin relasi dengan atasan dengan teman kerja. Nah, ini yang sering dialami oleh, yang paling sering dicurhatin, ya, sama teman-teman pekerja di program employee assistance yang dilakukan oleh personal growth, ya, teman-teman, ya. Oke. Dari data-data ini, semoga terlihat, ya, Pak Adang, bahwa kita membutuhkan dua belah pihak. Jadi, artinya enggak bisa ini satu-satu yang kita pastikan, ya. Tapi kembali lagi, Pak Adang, karena ISO 45003 ini adalah bagian dari ISO 45001. Karena dia bisa mendukung penerapan ISO 45001. Nah, teman-teman, yang saat ini teman-teman punya standar ISO 45001 mungkin boleh dibuka, ya. Jadi, di ISO 45001 itu, teman-teman, nah, kebetulan ini agak berbeda. Kalau di ISO-ISO yang lain, kita ada klausul 0, ya. Di ISO 9001 juga ada klausul 0. Tapi spesial, teman-teman, di ISO 45001, gitu ya, teman-teman, ya, itu ada klausul 0.3. Saya coba share, ya, ke teman-teman, ya. Jadi, ini untuk menjawab pertanyaan, Pak Adang. Jadi, kalau klausul 4 sampai klausul 10, tadi kan sudah saya sampaikan, ya. Ini ada klausul 0, ya, teman-teman, ya. Klausul 0 itu apa sih sebenarnya, teman-teman? Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada klausul 0, ya. Nah, ini ada 0.3. Jadi, di 0.3 ini ditegaskan begini, Pak Adang. Apa sih yang membuat kesuksesan ketika kita menerapkan ISO 45001? Ini berlaku juga untuk ISO 45003, ya, rekan-rekan. Ternyata nomor satunya, dan nomor duanya, Pak Adang, yang adalah top management, commitment, dan leadership, Pak. Ya, jadi, kembali lagi, teman-teman, keberhasilan kita berkomunikasi atau dalam penerapan ISO 45003 itu yang pertama tergantung dari top management-nya. Oke, dan top management itu bukan hanya terkait dengan commitment, ya. Tadi, ingat yang kedua, beliau juga harus mempromosikan budaya agar karyawan-karyawan di perusahaan itu saling mendukung untuk mencapai tujuan kita. Ya, tujuan kita tadi apa, Pak? Menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, mencegah kecelakaan kerja, mencegah penyakit akibat kerja, termasuk di dalamnya adalah mental health, ya, teman-teman, ya. Oke. Nah, kemudian apa yang menjadi penunjang yang ketiga, Pak? Sudah menjadi pertanyaan Pak Adang, yaitu komunikasi. Dan yang keempat adalah yang namanya faktor partisipasi dan konsultasi. Nah, ini penting banget, ya, teman-teman, ya. Jadi, kembali lagi, teman-teman. Jadi, Pak Adang bertanya mengenai poin C, komunikasi, ya. Tapi poin C itu tidak akan berjalan kalau yang pertama, poin AB, Pak, top management. Yang kedua adalah partisipasi dan konsultasi dari pekerja. Jadi, begini. Kalau saya boleh analogikan seperti ini, Pak Adang. Bagaimanapun top management itu mendukung penerapan ISO 45003, Pak. Seperti kita lihat di sini, ya, teman-temannya di ISO 45003, ya. Nah, ini, di Klausul 51. Oke. Anggaplah top management sudah punya kebijakan yang tidak saling berkonflik, ya. Jadi, artinya kebijakannya tidak konflik COVID-19. Kemudian, top management juga sudah melakukan, Pak, yang namanya berpartisipasi dalam briefing pagi, atau ada training-training K3, ya, atau dalam rapat K3, ya, Pak. Beliau ikut serta dalam memberikan, apa namanya, induksi, ya, Pak, induction terkait dengan aspek mental health, ya. Terus kemudian beliau juga mendukung terkait dengan pelaporan bahaya, ya. Teman-teman, kalau menemukan adanya kasus-kasus bullying kepada karyawan, adanya kasus-kasus victimisasi dari atasan kebawahan, laporkan, ya, misalnya. Dia sudah mempromosikan itu, Pak Adang, ya. Anggaplah seperti itu, ya. Oke. Tapi tidak ada partisipasi dari karyawan yang percuma, ya, Pak. Benar, nggak? Oke, jadi kembali lagi. P2K3 itu kalau di dalam SMK3, teman-teman itu sangat efektif. Ya, jadi karyawan itu, teman-teman, sebenarnya nggak tiba-tiba, oke, ada top management baru menyampaikan pidatonya, nih, ya. Bahwa kita jangan ragu-ragu untuk melaporkan kalau ada karyawan lain yang mengalami bullying. Atau teman-teman sendiri mengalami bullying, laporkan. Katanya kan begitu, ya. Tapi tiba-tiba kita berani nggak? Nggak selalu, ya, Pak. Ya, benar nggak, Pak. Oke. Yang pertama yang bisa dilakukan, siapa, Pak? P2K3 itu, Pak. Nah, teman-teman, P2K3 ini kayak semacam penggeraknya. Dia kayak steering committee-nya, Pak. Jadi kayak contoh, oke, dimulai dari teman-teman P2K3. Ayo kita bikin dialog yuk. Kita bikin pertemuan bareng yuk. Itu bisa, ya, Pak. Jadi ini hanya contoh, Pak. Jadi misalnya kayak teman-teman mungkin pernah dengar kayak seperti quality control circle, QCC, ya, Pak. Nah, jadi ketika teman-teman mengadakan QCC, disitu harus duduk bareng. Benar nggak, teman-teman? Semua orang harus menyampaikan pendapatnya. Oke, sebenarnya apa sih problemnya? Nah, yang memulai siapa, Pak Padang? Ini kalau dalam ISO 45003, yang memulai adalah kalau bisa dari P2K3. Karena dalam P2K3, Bapak-Ibu, anggotanya kan adalah perwakilan manajer dan perwakilan pekerja dari setiap departemen. Benar nggak? Ya, jadi misalnya contoh di P2K3 itu ada perwakilan manajer dari produksi. Ya, di anggota P2K3 itu ada manajer produksi, satu sebagai anggotanya, sama satu supervisernya, sama dua staff-nya. Oke, silakan, Pak, berempat ini coba bikin event apa, ya, Pak, yang cocok untuk produksi, ya. Bu, kita akan coba bikin dialog saat briefing sebelum pulang, Bu. Jadi sebelum pulang, setelah kita housekeeping, kita kumpul, gitu ya, Pak Adang. Nah, ini harus yang mempromosikan, ini harus teman-teman dari P2K3, Pak, yang punya ide, ya. Itu kenapa? Karena kalau nggak ada penggeraknya, ya, karyawan itu misalnya agak takut, ya, teman-teman. Benar nggak? Jangan-jangan saya ngelapor, malah saya dipecat, nanti gitu, ya. Atau masih ada yang berpikiran seperti zaman kita dulu, Pak Adang, silent is good, ya. Nah, itu kalau di zamannya Mbak Dina udah nggak berlaku, ya, Mbak, ya. Harus berani speak up kalau anak-anak muda sekarang, ya. Tapi kalau dulu zaman kita, ya, Pak Adang, ya, yang generasi X, nih, pasti diajarkan apa, Pak? Udah, lebih baik diem, ya, kan. Diem itu lebih aman, ya, enggak. Tapi sebenarnya itu salah, teman-teman. Kalau di K3 sebetulnya harus berani speak up. Karena ada pasal yang mengatakan terkait dengan pelaporan bahaya. Dan pelaporan bahaya itu siapa yang melakukan? Yaitu karyawan, ya, teman-teman. Jadi kembali lagi, nah ini ya, teman-teman di pasal 54 terkait dengan partisipasi karyawan. Nah, ini tim P2K3 harus men-encourage, harus mendukung, ya, untuk apa namanya, pekerja itu berani untuk melakukan pelaporan bahaya, gitu ya, teman-teman. Bahkan kalau perlu mereka ikut serta dalam penyusunan program-program K3. Misalnya kita bilang, Pak, program trainingnya kok program training safety terus, ya. Oke, kalau pelatihan tentang health-nya selalu health-nya tentang bagaimana gaya hidup, pola makan yang benar, mesti kok arahnya ke sana terus, ya, Pak. Bisa nggak besok, Pak, trainingnya tentang psikologi, Pak, ya, kan. Nah, jadi silakan, teman-teman. Jadi teman-teman P2K3 ikut serta dalam memberikan masukan kepada manajemen untuk program-program K3. Nah, jadi seperti itu, ya, Pak, ya. Jadi insya Allah ketika di perusahaan kita ada kebiasaan saling mengingatkan. Misalnya contoh, wah, kita tahu ini ada supervisor produksi yang melakukan victimisasi kepada anak buah yang bikin salah, Pak. Nah, yang mengingatkan ini adalah tim P2K3. Nah, ini akan indah sekali, Pak, seperti itu, ya. Oke. Ya, silakan. Siapa lagi nih, Mbak Ivana, yang ingin bertanya? Nah, disini masih ada, Bu, pertanyaan di kolom chat, ya, terkait. Dari Bapak Putra, Bu. Isi pertanyaan, idealnya untuk pelaksanaan evaluasi tingkat mentaliti karyawan di berbagai level oleh personalia, baiknya dilakukan tiga bulan atau enam bulan sekali, ada kasus saja. Atau ada kasus saja, Bu. Jadi, tiga bulan sekali, enam bulan sekali, atau ketika ada kasus saja. Ya, baik. Terima kasih, Mas Putra, ya. Ini pertanyaan yang bagus banget, ya, Mas Putra. Jadi, ingat, Mas Putra, tadi saya sempat menyampaikan materi yang terakhir adalah ada beberapa intervensi, ya, teman-teman, dari perusahaan, gitu, ya. Yang mana yang ditegaskan di IS 45003 adalah ketika kita ingin mengelola resiko, ya, intervensi tersiarnya yang terakhir. Ya, jadi kalau program-program rehabilitasi yang terakhir, artinya kalau kita terlihat di Indonesia, cedera bebek daripada pengobati, ya, Mas Putra, artinya kalau nunggu ada kasus saja, ya, itu agak, agak, enggak direkomendasikan, ya, Mas, ya, oleh IS 45003, ya, gitu. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah 3 atau 6 bulan ini sebenarnya kalau saya pikirnya bebas, ya, Mas, ya. Jadi, kembali lagi tergantung dari kemampuan dari masing-masing perusahaan. Tapi, kembali lagi, rekan-rekan. Ingat konsep PDCA, ya, teman-teman, ya, and do check, ya. Nah, teman-teman, saya menurutkan lakukan identifikasi semacam health assessment. Ya, jadi boleh saja, teman-teman, di sini ada macam-macam dari dampak health, tidak hanya masalah kesehatan mental, ya, misalnya contoh kalau teman-teman lihat, ya, di sini ada masalah misalnya gangguan penglihatan, atau ada penurunan pendengaran. Nah, itu boleh saja, ya, teman-teman, atau ada masalah sakit, ya, pusing, gara-gara ada radiasi, apa, non-ioning, ya, dan sebagainya, ya, non-ion, dan sebagainya. Nah, ini, tapi pastikan, ya, teman-teman, di dalam identifikasi health assessment kita, masukkan juga terkait dengan aspek psikologi, ya, teman-teman, yang masukkan, ya, stres, depresi, ya, teman-teman, ya, mengalami gangguan kecemasan, itu dimasukkan kalau bisa, ya. Kalau saat ini, Bu Linda, kami belum pernah melakukan pengukuran linker aspek psikologi. Jadi, gimana, Bu Indonesia? Mas Putra, boleh lihat dari beberapa jurnal ilmiah, Mas Putra. Alhamdulillah di Indonesia sudah cukup banyak jurnal-jurnal ilmiah yang menyoroti hubungan antara depresi, stres kerja, kecemasan, ya, gangguan tidur dengan faktor pekerjaan, ya, Mas, ya. Oke, itu ada sebenarnya. Nah, silakan, Mas Putra, bisa identifikasi. Jadi, seperti contoh, workload-nya terlalu banyak, ya, atau fatigue, nah, ergonominya nggak oke. Nah, itu bisa menyebabkan stres kerja. Nah, itu silakan diidentifikasi, Mas Putra. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah lakukan pengendaliannya, ya, Mas Putra, ya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan evaluasinya, Mas Putra, kebetulan di Indonesia ini regulasi kita di hati, nih, Mas, hanya minta setahun sekali pengukuran ringernya. Oke, tapi untuk proses identifikasinya, lakukan secara berkala, ya, Mas, setahun sekali boleh, ya, tapi kemudian lakukan pengendiannya, oke, belum bisa lakukan pengendiannya. Jadi, kalau kemudian, perencanaan dan identifikasi kesehatannya, ya, seperti yang namanya health risk assessment ini, kemudian lakukan pengendian, teman-teman, salah satu pengendiannya tadi bisa macam-macam, ya, bisa ada informasi-informasi di madingnya kita, ya, teman-teman, ya, bisa ada training, oke, ada nempel-nempel apa, Mas, kayak brosur-brosur begini, ada coaching and counseling, itu bisa, Mas Putra. Nah, jadi evaluasinya kalau based on regulasi kita, setahun sebenarnya, Mas Putra, tapi ketika kita lakukan pengendian, ini yang paling bagus, ya, teman-teman, jangan lakukan setahun sekali, ya, contoh, program dari HRD terkait dengan coaching and counseling atau one-on-one, atau curhat dong, bos, ya, boleh, ya, teman-teman, ya, bikin begitu programnya, ya, itu bisa saja dibikin, misalnya, enam bulan sekali. Oke, dan itu kita harus jaga kerahasiaan, ya, teman-teman, seperti apa di Mita Sama 45.003, ya. Nah, kalau kita tidak bisa menghadirkan perusahaan seperti, apa namanya, personal growth ini, ya, karena kita harus hire, seperti kita menghire klinik, ya, teman-teman, ya, mungkin hanya perusahaan-perusahaan PMA yang sanggup, perusahaan kita belum sanggup, bu, enggak apa-apa. Gunakan ajang diskusi, coaching and counseling, ya, dengan melibatkan teman-teman dari para atasannya, ya, rekan-rekan, ya, seperti itu. Bisa dipahami, ya, rekan-rekan, ya. Jadi, mudah-mudahan ini bisa membantu, ya, Mas Putra, ya, terkait dengan, jadi, idealnya, kalau ada kata regulasi setahun sekali evaluasinya, tapi program pengendaliannya diharapkan bisa dilakukan secara rutin. Ya, mudah-mudahan menjawab, ya. Silakan, Mbak Ivana. Baik, terima kasih, Ibu Linda, atas jawabannya, ya. Kemudian ini ada juga pertanyaan dari Cep Yudi, ada di PT MNK, izin pertanyaan. Bagaimana kalau ada karyawan yang depresi, karena pola putri yang menjelulimi ratasan atau tak? Baik, jadi mungkin mudah-mudahan ini kayak saya sampai ngira ini pertanyaan Pak Cep Yudi ini kayak terputus, gitu. Mungkin Pak Cep Yudi dan teman-teman yang lain, boleh nanti kalau saya sudah menjelaskan ada yang kurang puas nih dari teman-teman yang sudah bertanya, monggo, ya, gitu. Terputus Pak Cep Yudi nanti boleh, ya. Tapi yang kita pikirkan ketika kita baca ini, ya, Mbak Ivana, adalah seperti apa sih pengendaliannya, gitu, ya, Mbak Ivana, ya, ketika teman-teman karyawan itu merasa dizolimi. Jadi, artinya merasa dizolimi itu sebenarnya sama, ya, teman-teman. Itu yang paling sering dibahas kalau kita lihat di sini. Kenapa? Karena kita lihat di sini, ya, teman-teman, ya. Ketika kita merasa performa pekerjaan kita tidak sesuai dengan ekspektasi atasan. Ini sebenarnya bahasnya mungkin sama, ya, Pak Cep Yudi. Termasuk bekerja yang terlalu berat itu juga bagi saya juga. Bisa nggak kita bilang itu dizolimi oleh atasan? Bisa, ya, teman-teman. Bisa nggak? Ya, ya, kan? Oke. Yang kedua tadi ekspektasi atasan terlalu besar terhadap kita. Ya, padahal kita ini fresh graduate, loh. Ya, kita bisa apa? Yang kita tahu mungkin ya terbatas apa yang kita pelajari di kampus, gitu, kan, teman-teman. Tapi ketika mungkin seorang fresh graduate teknik kimia, tiba-tiba disuruh, apa namanya, bekerja sebagai staff tender, langsung dilepas, ya, teman-teman, untuk memputi tender, gitu, ya. Nah, saya yakin pasti dia akan mengalami stres kerja, ya, teman-teman. Kenapa? Karena dia merasa performa pekerjaan mereka tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh asan, ya. Nah, seperti apa yang bisa kita lakukan, ya, Pak Cep Yudi, ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga, Pak, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang tadi yang disampaikan oleh, yang saya sampaikan di dalam klausul yang terakhir, ya. Jadi, misalnya sebagai contoh. Ini tidak akan diketahui, ya, Pak Cep Yudi, oleh perusahaan. Tidak akan diketahui, karena kembali lagi, Pak, ini ngomongnya adalah, apa tuh, saya baca dulu, pola pikir. Oke, teman-teman pernah tidak mengalami, misalnya seperti ini, Mbak Dina pernah enggak misalnya sama Mbak Ivana bilang gini, mungkin tahun kemarin, ya, Mbak, ya. Saya itu sebenarnya maksudnya baik, loh, Bu, sama Mbak Ivana, gitu, ya. Tapi kok Mbak Ivana malah marah-marah, ya, sama saya pernah enggak ngalamin gitu? Mungkin pernah, ya, teman-teman. Mungkin enggak kepada Mbak Ivana, atau mungkin kepada yang lainnya. Atau Mbak Ivana juga mungkin sebaliknya. Pernah, ya. Niat saya baik, loh, Bu, tapi kok ternyata akhirnya Mbak Lulunya jadi nangis, ya. Misalnya, contoh saja, nih, ya. Teman-teman, pola pikir itu yang tahu siapa? Hanya Tuhan dan diri kita sendiri, benar, ya. Benar enggak, Pak Cap Yudi? Pola pikir bahwa, ya Allah, kok saya dizolimi ya sama atasan saya, gitu, ya. Beban kerjanya kok segini-gini amat. Apa mereka itu enggak tahu kalau saya itu adalah sarjana pendidikan, gitu, ya. Oke, kok saya disuruh melakukan, misalnya, analisa kimia. Padahal saya adalah sarjana pendidikan apa, gitu, ya. Nah, ini yang tahu kan tentu saja hanya Tuhan sama diri kita sendiri. Benar enggak, teman-teman? Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan, rekan-rekan sekalian. Nah, ini sudah disarankan, ya, sama ISO 45003, ya, teman-teman. Yang pertama dari sisi manajemen dulu. Lakukan pembuatan role and responsibility itu yang jelas. Ya, ketika role and responsibility kita jelas, teman-teman. Kewenangnya jelas. Jadi, jangan sampai misalnya seorang staff pengadaan itu disuruh mengambil keputusan mana calon vendor yang paling oke. Padahal dia cuma staff. Harusnya kewenangan ini, teman-teman, diserahkan kepada manajer processing. Oke. Nah, berikan dia tugas yang jelas. Nah, ini, teman-teman, ini kalau dari sisi, ya. Ini kalau dari sisi, biar enggak jadi pola pikir tadi, ya, Pak. Pak Cep Yudi, ya. Jadi, katanya ISO 45003, lakukan penetapan atau urayan tugas tanggung jawab yang jelas, gitu, ya. Oke. Nah, kemudian, apalagi nih, Pak. Nah, dikatakan, katanya, ketika kita punya karyawan yang tadi saya ceritakan, ya, Pak. Dia itu hampir bekerjanya itu jadang pulang. Sebenarnya, gue bilang toib, ya, Pak. Tapi, kayak teman-teman pekerja di pertambangan. Yang keluarganya ternyata ada di luar kota atau bahkan di luar pulau. Nah, ini perhatikan, Pak. Karena ada rasa, teman-teman, kita kayak isolasi. Bayangkan aja, ya, teman-teman. Saya yang rumahnya masih di daerah pinggiran Tenggara, gitu, ya, teman-teman, ya. Oke. Dan saya tiap hari itu harus melakukan audit. Oke. Padahal masih ketemu keluarga, nih. Saya aja merasa terisolasi. Kenapa? Karena saya enggak ada kesempatan curhat, ngobrol bareng, makan, bareng sama teman-teman wanita saya. Ya, padahal saya butuh itu. Apa gosip-gosip artis terbaru? Kadang-kadang saya kelewatan, Mbak Dina. Oke. Karena saya biasanya dapat info-info itu dari makan siang bareng dengan teman-teman kerja wanita. Oke. Itu sih yang merasa stres. Dan ketika saya bekerja waktu itu, sempat saya merasakan, Alhamdulillah, teman-teman, saya sempat merasakan di offshore, gitu ya. Meskipun hanya sebentar. Itu saya cuma satu bulan aja. Yang dilihat cuma lumba-lumba atau ikan, teman-teman. Bayangkan. Itu saya hampir stres. Jadi saya tidak tahu kenapa satu bulan atau bahkan dua minggu sudah harus ada proses rotasi, ya teman-teman. Kenapa? Karena itu ada dampaknya kalau terlalu terisolasi, ya teman-teman. Oke. Kemudian jangan lupa, Pak, ciptakan lingkungan-lingkungan yang tadi, Pak, yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi, rekan-rekan sekalian, bagaimana caranya agar karyawan kita bisa raise awareness, improve culture, dan sebagainya. Nah, salah satunya, Pak, yang seperti saya sampaikan, ya, libatkan teman-teman dari P2K3, ya teman-teman. Teman-teman P3 itu ikut dalam kebiasaan saling curhat. Jadi, contohnya di sini, P2K3 bisa membentuk kelompok kerja. Kelompok kerja itu misalnya difasilitasi dengan P2K3 dan HRD. Di situlah karyawan bisa menceritakan apa yang menjadi tadi pola pikirnya, Pak, Cep Yudi. Jadi, akhirnya pola pikirnya itu tersampaikan, ya, Pak. Bayangkan saja kalau pola pikirnya itu hanya dipendam dalam hati, ya. Tadi, Pak, selalu yang tahu hanya Tuhan dan dia. Akhirnya dia sendiri mengalami kecemasan, depresi. Ini harus disalurkan, Pak, disampaikan, ya, teman-teman. Oke. Program-program seperti outbound. Ada apa namanya, misalnya, teman-teman di perusahaan. Perusahaan punya, apa namanya, program ini bulu tangkis bareng, bulu indah atau fitness bareng setelah pulang kerja, ya. Nah, itu silakan difasilitasi atau diusulkan oleh teman-teman P2K3. Karena insya Allah kalau katanya 45.003, teman-teman, dengan adanya program-program yang bersama dengan teman-teman kerja, bersama-sama, nih, biasanya akan menimbulkan sense of belonging. Sense of belonging akhirnya menumbuhkan rasa kepercayaan. Akhirnya saya percaya sama teman kerja saya, saya bisa curhat. Saya bisa cerita, apa sih sebenarnya kesulitan saya, gitu ya, teman-teman, ya. Jadi, kepercayaan itu nggak semudah itu didapatkan, ya, teman-teman. Ketakutan kita adalah seringkali kalau di ISM 45.000 adalah ketika kita menyampaikan suatu masalah, kita menyampaikan adanya unsaved action, unsaved condition, ketakutan kita adalah nanti itu kembali lagi ke kita. Kayak kita jadi kayak dibully malahan, nah, seperti itu, ya. Nah, mudah-mudahan itu menjawab, ya, Pak Cep Yudi, ya, nanti, atau mungkin kalau ada yang kurang berkenan, mungkin boleh ditanyakan, ya, Bapak-Ibu, ya. Oke. Baik, mungkin dari Pak Cep Yudi, bagaimana, Pak, apakah sudah terjawab, Pak, pertanyaan oleh Ibu Linda? Kalau misalkan belum, bisa di-open mic, ya. Oke. Lebih jelasnya, karena ini pertanyaannya agak nanggung, ya, Bu, ya. Ya, seperti ada yang terputus, ya. Betul. Oke, kalau Pak Cep Yudi mungkin belum buka suara, apa-apa, berarti sudah oke. Mungkin kita lanjutkan, ya, Mbak. Baik, Bu. Kemudian ada dari Pak Sugino, Bu, bertanya, kalau dalam lokasi kerja ada yang ringan dan yang lain kategori sedang, terus kesimpulannya bagaimana? Oke, jadi, kalau ada dalam lokasi kerja, lokasi ini maksudnya dampak-dampak tadi, ya, Pak, ya. Oke, sebetulnya gini, Pak, kalau kita lihat di Permenaker 5 tahun 2018, ya, Pak, ini simpelnya, ya, kalau saya ambil, kita coba sama-sama misalnya dibuka di Permenaker 5 tahun 2018. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya, Pak, ya, seperti contoh. Jadi, saya berasumsi berat sama ringan ini, kayaknya saya berasumsinya adalah dari sisi faktor lingkungan kerja, ya, Pak. Pak siapa tadi, Pak, namanya, Pak? Pak Sugino, ya. Jadi, saya berasumsi Pak Sugino berat atau lokasi kerja yang ringan atau berat ini adalah berdasarkan hasil pemantauan linker, ya, Pak, ya. Jadi, contoh misalnya, tadi sempat saya ada presentasi yang terkait dengan pengukuran ergonomi, ya, teman-teman, ya. Oke. Nah, misalnya di sini kita lihat, di pengukuran ergonomi, misalnya, teman-teman, diketahui di area gudang, ya, misalnya contoh, ini di gudang kebetulan, ya. Di gudang itu ternyata hasil pengukuran ergonominya menunjukkan resikonya resiko rendah. Oke. Tapi, ketika kita lihat di area maintenance, misalnya, ya, teman-teman, ternyata hasil ergonominya menunjukkan resiko ergonominya cukup tinggi, gitu ya, malah di maintenance, ya, gitu. Nah, karena bisa jadi di gudang sudah menggunakan banyak alat bantu dengan forklift dan sebagainya, sehingga di sini dikatakan tingkat resikonya adalah rendah untuk ergonomi. Ya, meskipun kita bayangkan, waduh, banyak barang-barang yang harus diangkat, ya, tapi sekarang angkatnya sudah pakai alat bantu. Tapi, kembali lagi, Pak Sugino, ketika kita lihat di maintenance, ternyata ada resikonya tinggi, Pak, dari sisi ergonomi. Karena tadi mereka sering melakukan posisi mengangkat, ya, meskipun yang diangkat mungkin hanya beberapa seterpat, tapi bolak-balik, repetitif, dan bagainya, kita bisa sampaikan di situ adalah resiko yang tinggi, ya. Dan teman-teman perhatikan, banyak orang mengatakan bendahara atau finance, gitu ya, itu mungkin stresnya lebih tinggi, ibu, karena melihat duit, gitu, ya, oke. Harus ngepasin racanya antara input sama output, misalnya, ya, contoh, ya. Tapi ternyata kalau teman-teman melihat, malah mereka tuh ringan semua di sini, ya. Malah yang di mekanik, malah yang tinggi, gitu, ya, teman-teman, ya. Paham, ya, jadi artinya, Pak, dari Pak Sugino, artinya ketika kita sudah mendapatkan informasi ini, gitu, ya, ya, maka apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, Pak, seperti yang ada di sini, Pak, berikan rekomendasi untuk perbaikannya atau pengendaliannya. Seperti contoh, nih, Pak, tadi saya sempat menyampaikan bahwa area kerja yang terlalu panas, Pak, oke, berarti bisa jadi itu juga ada potensi menimbulkan yang namanya, apa, teman-teman? Menimbulkan yang namanya stres kerja, ya, teman-teman, ya. Maka apa yang bisa kita lakukan, Bapak-Ibu, ketika areanya itu panas, ya. Mungkin teman-teman bisa melengkapi dengan beberapa exhaust, ya, atau bahkan teman-teman juga mungkin boleh untuk melakukan yang namanya, apa namanya tadi, rotasi kerja sementara mungkin exhaust-nya belum ada, itu juga bisa, ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi, kembali lagi, dari hasil pengukuran lingkungan kerja itu yang kita perlukan sebetulnya adalah pengendaliannya, Pak. Jadi, karena kita harus ada pengendalian, Pak, terhadap hal tersebut, ya. Ini hanya contoh saja, ya, teman-teman, ya. Saya tidak bisa menunjukkan terlalu banyak. Ini hanya contoh dokumen, laporan dari lingkungan kerja agar mudah dipahami, ya. Ini contoh saja, insya Allah nanti bisa tanya sama Mbak Ivana, kira-kira paham nggak, ya, gitu. Nah, teman-teman lihat, ya, di sini, ya. Oke. Ternyata dari hasil pengukuran lingkungan kerja yang tadi dilakukan, dari aspek psikologi, ya, Pak, ya. Tadi kelihatan bahwa ternyata bendahara malah ringan, tapi teknisi malah berat, gitu, ya, Pak. Oke. Oke, maka apa yang bisa kita lakukan, Pak? Nah, ini yang penting, nih, Pak Sugino. Jadi, setelah kita melakukan pemantauan, pengukuran, pengendaliannya adalah kita, misalnya, sebagai contoh, ketika ada stres, akibat ketaksaan peran. Ketaksaan peran itu berarti yang pertama, nih, teman-teman. Nah, ini ketaksaan peran, ya. Jadi, kita lihat di sini, meskipun mereka sedang, ini sebenarnya kan mereka sudah di tengah-tengah, ya, sudah di tengah-tengah stres, ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan terhadap beberapa teknisi instrumen di kilang, misalnya. Contoh, ya, atau operator panel di kilang, atau kognitor shift di kilang, misalnya, ya. Silahkan berikan pelatihan, ya, dan tempatkan personel sesuai dengan kemampuan, ya. Kemudian tadi juga ada yang stres karena konflik peran. Nah, ini bisa dilakukan review job desk, ya, karena bisa jadi mungkin job desknya enggak jelas, ya. Job desknya terlalu berat. Seorang junior teknisi harus mengambil keputusan, ya, teman-teman harus pakai SPR4 apa, nah, itu juga bisa, ya. Nah, ini ada beberapa kesimpulan, ya. Jadi, mudah-mudahan menjawab, ya, Pak Sugino, jadi inilah peranannya ahli K3 lingkungan kerja di perusahaan. Selama ahli K3 linkernya belum ada, mudah-mudahan teman-teman P2, K3 bisa bantu. Karena kadang-kadang rekan-rekan tidak semua laboratorium linker itu memberikan rekomendasi pengendalian. Benar enggak, Mbak Ivana? Nanti Mbak Ivana bisa jelasin, ya. Jadi, kadang-kadang yang namanya lab itu rekan-rekan hanya menyampaikan hasil saja, benar enggak? Standarnya ini, hasilnya ini, gitu ya. Berarti karyawan Bapak itu karena standarnya adalah stres kerja seperti ini, maka dia dikatakan resikonya sedang, Pak, untuk mengalami stres kerja. Ya, tapi kembali lagi, rekan-rekan. Di dalam ketentuan di 17.025, lab seperti sis lab ini tidak selalu diperboleh, sebenarnya diperbolehkan, ya, Mbak, ya, memberikan rekomendasi, ya. Tapi kalau tidak diminta oleh perusahaan juga nanti malah salah, ya, Mbak, ya. Misalnya, kayak contoh Mbak Ivana bikin laporan, misalnya. Di sini ada area kerja yang ergonominya tidak oke, ya. Resiko ergonominya tinggi, gitu ya. Kemudian Mbak Ivana memberikan rekomendasi. Kalau enggak diminta sama klien kan malah nanti salah, ya, Mbak. Jadi, seperti itu, Pak Sugino. Jadi, kembali lagi, lakukan penyimpulan, Pak. Tapi ingat, kesimpulan harus diambil dari orang yang ahli. Jadi, misalnya Bapak sudah punya ahli K3 linker, atau Bapak sudah punya industrial hygiene di perusahaan Bapak, silakan, Pak, dari hasil atau dari COA di pengambilan sampel tadi dilakukan penyimpulan. Jadi, apa sih kesimpulannya? Ya, oh, ternyata departemen maintenance adalah departemen dengan resiko ergonomi yang tinggi. Kalau resiko ergonominya tinggi, resiko kerjanya juga tinggi. Berarti apa harus kita lakukan? Nah, poin-poinnya ini. Ya, ternyata karyawan maintenance adalah yang paling banyak mengalami resiko sedang stres kerja. Yang terutama karena ketidakjelasan peran di dalam job desk. Atau karena workload-nya terlalu besar. Nah, berarti tugas kita apa sih, Pak, dari sisi perusahaan? Ya, berarti kita harus bikin kesimpulan, Pak. Berarti, ayo bersama-sama dengan HRD, yuk direview job desk-nya. Jangan-jangan memang job desk-nya enggak jelas. Atau mungkin job desk-nya harus didetailkan lagi agar tidak ada konflik peran. Mungkin waktu itu kita karena terburu-buru mungkin ya job desk-nya akhirnya copy-paste ya, Pak. Untuk staff, job desk-nya dibikin skalanya supervisor. Sehingga ada pengambilan keputusan. Ya, pasti stres lah ya. Benar enggak, teman-teman? Nah, itu bisa jadi ya. Jadi direview bersama. Jadi, intinya teman-teman di sini juga tentu saja melibatkan P2K3 dan HR ya, teman-teman. Karena di situ kalau masalah stres kerja, pasti kita berbicara masalah pelatihan, kita masalah review job desk, dan sebagainya. Mudah-mudahan menjawab ya, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian ya. Silahkan. Mungkin kita batasi 1-2 pertanyaan lagi. Terpikas dengan waktunya sudah jukup 11.00. Ini pertanyaan dari Bibi. Bagaimana menghadapi atasan yang selalu merasa benar walaupun kita sudah menjelaskan sesuatu kepadanya dan menghadapi rekan kerja yang selalu merasa takut banyak hal, padahal sebenarnya tidak mau dikalah dalam segala hal, selalu merasa hebat dalam pekerjaan. Seperti itu pertanyaan. Ya, betul. Teman-teman sekalian memang kadang-kadang kita menemukan ada orang-orang yang unik ya, di dalam tempat kerja kita ya. Bahkan suka ada guyonan katanya kalau enggak ada dia itu enggak rame. Ya, ini bercandaan saya saja ya, Mbak Debi. Tapi kita harus percaya Mbak Debi, sebenarnya orang ini berarti dia tidak merasa bahwa itu adalah kelemahan. Nah, jadi gini, saya punya salah satu kasus nih, Mbak Debi. Kebetulan di perusahaan saya yang lama, karena kebetulan perusahaan itu adalah perusahaan yang meskipun dia adalah PMDN, tapi karena kebanyakan klien-kliennya adalah PMA, jadi alhamdulillah waktu itu manajemennya cukup concern terhadap masalah psikologi atau kesehatan mental gitu ya. Nah, kita tidak menghargai seorang psikolog atau psikiater untuk datang memberikan assistance program gitu ya, teman-teman. Tapi kita ada yang namanya metode ini ya, metode coaching counseling tadi ya. Nah, ini contoh saja. Teman-teman tahu enggak, saya juga waktu itu ada yang seseorang yang, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Debi ya, jadi ada yang seseorang karyawan yang mengeluh tentang dia itu banyak. Jadi kebetulan waktu itu kita ada program terkait dengan pelaporan bahaya gitu ya, teman-teman. Tapi terkait dengan pelaporan bahaya ini kita jaga confidentiality-nya, kayak whistleblowing gitu ya, Mbak ya. Tapi kok yang melaporkan orang ini banyak? Paham ya, teman-teman ya. Karena kalau ini hanya dianggap sama Mbak Debi aja, bisa jadi saya juga bisa menyimpulkan, oh itu hanya masalah, hanya masalah personalnya Mbak Debi sama dia gitu kan. Benar enggak? Benar enggak? Misalnya Mbak Dina sama Mbak Ivana ini ngerasa, aduh Mbak Ivana kok gini amat sih. Tapi itu hanya dirasakan Mbak Dina, yang lain di sisa apa yang ngerasa ya. Tentu saja saya akan berkesimpulan, oh itu hanya masalah personalnya Mbak Dina. Benar enggak teman-teman? Tapi saat itu saya beruntung, teman-teman, kita punya program seperti whistleblowing yang lagi happening saat ini, tapi waktu itu dia programnya lebih ke relasi antara karyawan ya, teman-teman ya. Jadi namanya orang ini dikeluhkan. Saya juga ada yang mengeluhkan, Mbak Debi ya, tapi hanya satu atau dua orang. Karena waktu itu kan saya juga HSE ya, jadi sering bersinggungan juga dengan orang. Tapi ada satu orang di bagian apa gitu ya, teman-teman, saya lupa juga di bagian apa dia. Itu dia selalu dikeluhkan sama banyak orang. Jadi dari data pengkeluhan itu dia paling banyak. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh HR? HR melakukan counseling dengan yang bersangkutan berdasarkan data tadi ya, teman-teman. Jadi intinya di sini ada keluhan dari beberapa karyawan yang menyampaikan bahwa ibu ternyata arah bersikap kepada orang lain. Itu ketika ibu juga berdiskusi di rapat dan sebagainya itu merasa selalu benar nih ibu. Nah, ternyata teman-teman yang kita hadapi apa? Kadang-kadang ada orang yang tidak merasa untuk melakukan itu. Jadi, nah itu ya teman-teman. Jadi ada yang memang karena personality-nya, tapi juga ada kadang-kadang yang tidak merasa ya Mbak Debi ya. Nah, jadi kembali lagi. Kalau sampai seperti ini dia tidak merasa, misalnya kayak dia sudah dikasih coaching-conseling sampai beberapa kali oleh teman-teman HR yang basicnya adalah seorang psikolog, dia tidak merasa terus Mbak Debi. Nah, ini berarti memang dia punya masalah personality ya teman-teman, masalah psikolog ya. Tapi kebanyakan teman-teman ketika sudah dua, tiga kali ada diskusi dengan psikolog, nah ini sangat nge-fek ya teman-teman. Jadi, atau ada curhat bareng nih, itu nge-fek teman-teman. Jadi, misalnya kita, kalau yang dia sifat manajerly ini agak susah. Tapi kalau yang mbak Debi yang kedua nih ya, rekan kerja ya, yang levelnya setara ya. Atau levelnya staff. Ini kadang-kadang lebih mudah Mbak Debi. Kenapa? Misalnya kita sampaikan ke mereka, eh ternyata kamu banyak dikeluhkan loh oleh karyawan-karyawan lain karena sikapmu yang tadi merasa selalu benar, tidak mau kalah dan sebagainya. Nah, ini ternyata nanti bisa menghambat dalam karirmu loh. Ini alhamdulillah Mbak Debi, dengan penyadaran-penyadaran seperti ini, kalau yang level karyawan atau staff itu lebih mudah. Nah, tapi kadang-kadang kalau sudah level manajerly nih Mbak Debi, itu yang pengalaman saya ya Mbak Debi. Ya, mungkin di tempat lain enggak. Ini agak susah sehingga membutuhkan beberapa sesi coaching, counseling dengan psikolog Mbak. Nah, jadi seperti itu. Tapi kembali lagi Mbak Debi. Kesimpulan kita, itu harus didasari dengan data. Jadi seperti contoh tadi, ketika saya mengeluarkan data seperti ini ya teman-teman ya. Bahwa rekan-rekan saya yang ada di area kilang, itu ternyata stres. Atau area maintenance itu adalah resiko ergonominya tinggi, enggak bisa kalau enggak ada pengukuran. Paham ya? Pengukuran misalnya pakai metode khusus. Atau ada survei. Nah, begitu juga dengan ini ya Mbak Debi ya. Agak susah kita mengambil kesimpulan apa memang betul, maka Mbak Debi ini harus, apa namanya, ada kayak, tadi yang saya tunjukkan ya, mungkin ada beberapa laporan ya, atau keluhan kawan yang menyampaikan hal seperti ini. Nah, ini bisa kita jadikan data Mbak Debi. Jadi artinya memang betul, banyak karyawan yang notabene anak buahnya dia, itu merasa beban kerjanya tinggi ya Mbak ya. Atau ternyata merasa akhirnya mengalami masalah kecemasan, karena tidak sesuai dengan ekspektasinya atasan. Nah, ini baru boleh kita lakukan pengendalian. Jadi intinya di S45003, teman-teman, aspek psikologi itu dilakukan pengendalian, masih pun tidak bisa dihilangkan ya teman-teman ya. Oke, karena eliminasi itu yang paling susah. Jadi yang kita bisa lakukan adalah pengendalian. Namun sebelum ada pengendalian Mbak Debi, tetap ini harus ada data dulu. Nah, karena kalau selama tidak ada data, kita tidak akan bisa menyelesaikan atau mengendalikan. Jadi pastikan ini ada datanya dulu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Debi ya. Mungkin saya agak susah juga menjelaskannya ya. Oke, lanjut Mbak. Baik, Bu. Di sini ada satu pertanyaan terakhir seperti ini dari kolom chat ya, Bu. Dari Mbak Erina ini, dari tim kami juga, Bu. Mbak Asisten, ingin bertanya bagaimana di S45003 ini membedakan antara stres yang disebabkan oleh pekerjaan, populated stress, dan stres karena masalah dari luar yang dibawa ke tempat kerja. Lalu, apa yang harus dilakukan perusahaan, khususnya ahli ketiga, dalam menangani hal tersebut selain melakukan pengukuran yang sudah ada dari permenangan ke-5.018. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus ya dari Pak, dari Bu Erina ya. Semoga, ini kayaknya Bu Erina juga ahli ketiga lingkar nih ya. Jadi, memang betul Bu Erina, ini yang sampai sekarang masih menjadi problem kita ya. Seperti yang tadi saya sampaikan dalam materi saya ya, Bu Erina. Jadi, ini salah satu alasan mengapa sih ISO 45003 itu keluar ya. Ya, salah satunya adalah karena organisasi itu tidak tahu harus ngapain gitu ya. Benar enggak teman-teman? Ya, harus ngapain dan harus, atau bahkan dia juga enggak ngerti apa saja sih yang bisa menyebabkan faktor turunnya kesehatan psikologis gitu ya di tempat kerjanya. Nah, ini. Oke. Jadi, kalau saya ditanya, apa sih Bu Linda yang bisa dilakukan oleh teman-teman, terutama dari ahli ketiga lingkar? Yang pertama adalah yang bisa dilakukan oleh teman-teman ahli ketiga lingkar adalah silakan sama-sama dengan tim P2K3 membuat forum. Forum apa? Yang pertama adalah forum untuk memahami terkait dengan apa saja sih teman-teman di tempat kerja yang bisa menyebabkan ini. Nah, ini dulu teman-teman. Karena selama kita tidak paham gitu ya, enggak ada ya. Selama kita tidak paham teman-teman, maka ya selamanya juga kita enggak akan tahu bedanya. Misalnya kayak contoh tadi, ada masalah apa teman-teman, depresi gitu ya tadi ya. Oke, kalau kita lihat dari apa, hasil penelitiannya dari personal growth ya teman-teman. Misalnya kayak contoh, ada masalah depresi. Apakah betul depresinya itu karena masalah ini? Ya, karena kembali lagi. Teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah topik bahasan yang sering dibahas oleh karyawan. Ya, teman-teman lihat. Oke. Ternyata kadang-kadang masalah curhatan kepada psikolog perusahaan itu bisa jadi juga karena masalah hubungan dengan pacar, hubungan dengan suami atau istri, hubungan dengan anak. Ya, karena seorang ibu yang juga seorang kerja wanita itu juga mengalami stres juga ya teman-teman. Apalagi seperti saya sekarang, yang asistennya pada belum balik ya. Jadi curhat ya Pak Iva, sebenarnya juga stres gitu ya. Oke, atau bahkan ada isu-isu family ya, atau isu keluarga ya. Nah, tapi kembali lagi. Yang kita fokuskan di sini. Oke. Nah, itulah kenapa kalau teman-teman perhatikan, di dalam Permenaker 5 2018, surveinya itu, kenapa kok hanya lima faktor? Nah, teman-teman harus tahu ya, karena lima faktor itulah yang menurut para ahli yang menyusun Permenaker yang memang menimbulkan sekerja yang berhubungan dengan pekerjaan. Beda dengan diskusi dengan hasil apa-apa, dengan dikontakan nasional group ini. Nah, misalnya teman-teman, meskipun Anda tidak meng-hire professional group, tapi Anda bisa mengefektifkan partisipasi dari P2K3, kita bisa kok dapat seperti ini teman-teman. Jadi misalnya kita bikin forum-forum diskusi kelompok gitu ya. Kita batas, teman-teman. Oke. Apa sih stres kerja yang berhubungan dengan workplace? Bisa jadi itu tidak diatur di Permenaker ya, teman-teman. Tapi kita bisa jadi tahu. Misalnya sebagai contoh, yang paling sering dibahas sama tempat kerja kita, teman-teman di tempat kerja kita adalah misalnya contoh, masalah bagaimana dia berhubungan dengan rekan kerja yang lain misalnya. Oke. Bersosialisasi dengan rekan kerja yang lain. Apakah dia diatur dalam lima faktor lingkungan kerja yang di psikologis? Enggak ya, teman-teman. Oke. Kalau yang di psikologis itu hanya jobdesk dan sebagainya. Nah, tapi minimal, teman-teman, dari hasil diskusi kita dengan P2K3, dengan beberapa karyawan ya. Akhirnya kita dapat data ini. Ini alhamdulillah banget nih, Mbak. Jadi, peranannya karyawan atau peranannya ahli K3 lingkungan kerja, minimal yang bukan di PJK3 ya, Mbak ya. Tapi yang ada di perusahaan. Minimal, dia bisa membuat rencana pengendalian. Karena kembali lagi, teman-teman, kalau dari Permenaker 5 2018 itu terbatas. Tadi teman-teman perhatikan, hanya masalah apa? Ketaksaan peran atau ketidakjelasan peran, benar enggak? Atau karena apa lagi, teman-teman? Konflik kerja, atau karena beban kerja yang overload, karena pengembangan karir yang tidak jelas, benar enggak? Oke, atau tanggung jawab mereka terhadap orang lain, oke? Tapi ternyata kita muncul masalah motivasi kerja, atau kita muncul tadi kalau dari hasil diskusi, kita muncul ada masalah, kok saya enggak bisa ya bersosialisasi sama karyawan lain pas makan siang ya, gitu ya. Atau waktu rapat, kok saya mengalami kecemasan ya, enggak berani untuk menyuarankan pendapat saya ya. Itu kan sebenarnya enggak terlihat ya, Mbak, ya dari lima ini ya. Nah, tapi alhamdulillah ya, teman-teman, dengan kita melakukan program-program dialog antara P2K3 dengan karyawan, data-data ini bisa kita peroleh, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi input bagi teman-teman di SDM, gitu ya, teman-teman, atau di personalia, untuk melakukan, bersama-sama dengan kita melakukan perbaikan, seperti itu. Jadi, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mbak Erlina ya. Jadi, kalau yang paling mudah memang kita membuat batasan ya, Mbak, ya. Jadi, apa sih dari stres kerja kita yang kita alami yang memang berdampak kepada pekerjaan. Ya, karena tadi ada banyak, ya kalau kita lihat dari hasil penelitiannya dari personal growth, ada banyak sekali penyebab depresi, stres kerja yang tidak dari hasil kerja ya, teman-teman. Bisa jadi karena masalah keluarga, bisa jadi karena masalah percintaan, bisa jadi masalah anak, ya. Tapi, sebaiknya dibatasi, teman-teman. Karena kembali lagi, ternyata workplace related issue itu adalah, kalau dari hasil penelitiannya, apa namanya, personal growth ini lumayan besar ya, teman-teman. Meskipun dia tidak paling besar. Jadi, biasanya ini. Jadi, silakan ini ikut dibahas ya, teman-teman. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, rekan-rekan ya, terutama Mbak Erina. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Ivana. Maunggu Mbak Ivana. Baik, Bu Linda, terima kasih. Mungkin saya informasikan kepada Bapak Ibu ya, bahwa pertanyaan tadi menutup sesi QNI kita pada webinar hari ini. Terima kasih banyak, Bu Linda, atas jawaban-jawaban yang sangat baik ya, baik untuk menjawab pertanyaan dari para peserta webinar. Kemudian, selanjutnya mungkin kita, oh iya, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu nih, Bu Linda, terkait materi dari Bu Linda. Dicipulkan telah menjelaskan beberapa aspek yang masuk ke dalam kemendalian psikososial, salah satunya bisa ekonomi atau psikologi, kemudian juga ada immunization ya, Bu ya, yang bisa menyebabkan more stress pada pekerjaan. Kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa PT SISEP ini bisa memprovide aspek-aspek tersebut, Bapak Ibu. Nah, kita juga open discussion, jika Bapak Ibu memiliki, ingin mengetahui solusi bagaimana, bisa langsung saja hubungi PT SISEP ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke acara selanjutnya ya, Bu Linda. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Linda karena tempat-tempatnya ini kesibukannya Bu Linda ini untuk support PT SISEP menghadapkan Bu Linda pada hari ini. Mohon maaf, Bu Linda, jika ada kekurangan nih atau kesalahan dari tim kami. Kemudian, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bekerjasama di lain kesempatan. Terima kasih, Bu Linda, open-nya. Baik, terima kasih juga Mbak Ivana dan teman-teman SISEP. Terima kasih, Bu. Selanjutnya langsung saja saya kembalikan kepada host kita pada webinar siang hari ini, yaitu Bu Dina. Silakan, Bu Dina. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf juga ya, bila ada kesalahan dari saya. Dan terima kasih juga Bapak Ibu telah hadir di webinar PT SISEP. Semoga kita bisa bertemu di webinar selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Dina. Baik, terima kasih kepada Ibu Linda Sarsap Iskandar yang memberikan ilmu dan lewasannya yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Mbak Ivana yang telah memandu acara diskusi dengan lancar pada hari ini. Kami ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta yang telah hadir untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom komentar. Karena apabila tidak mengisi daftar hadir, tidak bisa mendapatkan sertifikatnya. Baik, karena acara webinar ini sangat banyak salih antusiasnya dari para peserta, Panitia telah menyiapkan dua hadiah untuk dua penanya terbaik. Langsung saja pemenangnya adalah Pak Adang dari PT Gunajaya dan Bapak Putra dari PT Calon Pokpad. Telah memenangkan hadiah berupa merchandise dari PT SISEP. Setelah acara ini, boleh untuk menghubungi Panitia ya Bapak-Bapak sekalian. Oke, selamat ya Pak Adang dan Pak Putra ya atas. Ini tidak ikut-ikut loh Pak trenernya ya Pak, ini hak prerogatif Panitia ya Pak. Jadi teman-teman yang sudah bertanya sebetulnya bagus-bagus semua ya Mbak Dina ya. Tapi selamat untuk teman-teman tadi. Baik, dan akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih para peserta atas antusiasnya. Terima kasih juga kepada trainer dan moderator yang sudah bergabung dalam jaringan Zoom Meeting kali ini. Kalau begitu, saya Dina Amanda Saris, selaku host pada acara webinar pagi hari ini. Izin untuk undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!